Cersil api di bukit menoreh jilid 189. Dengan demikian, maka sikap Kitumenggung itu telah membuat prajurit-prajuritnya menjadi bingung. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tetapi Kitumenggung itu telah mengatakannya sendiri bahwa Agung Sedayu telah memenangkan taruhan itu. Karena itu prajuritnya masih nampak kebingungan, maka sekali lagi Kitumenggung berkata dengarlah. Kami berdua telah melakukan taruhan ini dengan jujur. Ternyata yang memenangkan taruhan ini adalah Agung Sedayu, sehingga karena itu, maka aku telah dikalahkannya. Tanda petik. Kiai Gringsing, Kiai Jaya Raja dan Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Mereka sebenarnya menjadi cemas bahwa akhir dari taruhan itu akan berbeda dengan yang terjadi. Mereka mencemaskan bahwa Kitumenggung tidak kau melihat kenyataannya, seandainya Agung Sedayu memenangkannya, dan justru keduanya terlibat dalam persoalan yang baru. Namun ternyata Kitumenggung dengan tulus telah mengakui, menilik sikapnya dan senyum di bibirnya, bahwa Agung Sedayu lah yang memenangkan taruhan itu, meskipun mereka juga melihat, bahwa agaknya Kitumenggung lah mengalami kelelahan yang sangat. Tanda petik. Tanda petik. Lalu? Bertanya Kitumenggung. Mungkin Kitumenggung memerlukannya, karena kulit harimau di rumah Kitumenggung nampaknya telah rusak karena lubang-lubang bekas senjata. Kitumenggung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingkar bahwa ia membunuh harimau di halaman rumahnya dengan mempergunakan senjata, sehingga kulit harimau itu tentu akan cacat karena terkoyak oleh senjatanya. Tetapi Kitumenggung memang tidak dapat berbuat lain terhadap seekor harimau. Jika ia mempergunakan ilmunya yang disadapnya dari api, maka harimau itu tentu akan melarikan diri sebelum ia sempat menyentuhnya. Tetapi Agung Sedayu dapat membunuh harimau itu tanpa melukai kulitnya berkata Kitumenggung itu di dalam hatinya. Sementara itu Agung Sedayu berkata pula kepada Kitumenggung kulit harimau itu akan dapat menjadi perhiasan yang pantas di rumah Kitumenggung. Ternyata Kitumenggung tidak menolak. Katanya, baiklah. Terima kasih. Selain perhiasan yang baik, maka kulit harimau itu akan menjadi kenang-kenangan yang sangat berarti bagiku. Tanda petik. Agung Sedayu tersenyum. Katanya kenang-kenangan atas satu taruhan yang aneh. Tanda petik. Demikianlah, maka Kitumenggung pun kemudian mempersilahkan Agung Sedayu dan orang-orang yang bersamanya untuk meneruskan perjalanan. Kepada Kiai Gringsing ia berkata maaf Kiai. Aku sudah mengganggu perjalanan Kiai. Tanda petik. Mungkin juga merupakan satu pengalaman yang menarik bagi Kitumenggung dan bagi Agung Sedayu sahut Kiai Gringsing. Benar Kiai. Pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan. Tetapi juga satu pelajaran yang sangat berharga. Ternyata pengetahuanku tentang olahkanuragan adalah sangat picik, sehingga banyak sekali yang belum aku ketahui, meskipun aku termasuk seorang senapati dari angkatan tua. Tanda petik. Berkata Kitumenggung. Lalu ternyata pengetahuan dan pengalaman yang jauh lebih dari aku. Aku kira orang-orang yang lebih tua itu tentu memiliki pengalaman yang lebih luas dari yang muda. Tetapi ternyata aku telah salah. Agung Sedayu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang jauh berada di atas pengetahuan dan pengalamanku. Tanda petik. Kitumenggung memuji jawab Kiai Gringsing. Menurut penglihatanku, Agung Sedayu adalah seorang yang memang mau berusaha. Tetapi ia belum memiliki kelebihan itu. Tanda petik. Kitumenggung menarik nafas dalam-dalam katanya aku menjadi malu menghadapi orang-orang yang lebih senang merendahkan diri. Selama ini aku tidak berbuat demikian. Kami sama sekali tidak merendahkan diri jawab Kiai Gringsing tetapi demikianlah adanya. Tanda petik. Kitumenggung tersenyum. Ternyata pertemuannya dengan Agung Sedayu benar-benar memberikan pengalaman yang berarti baginya tentang watak dan kemampuan seseorang. Sejenak kemudian maka Kiai Gringsing, Kiai Jaya Raga, Kiai Widura, Gelagah Putih dan Agung Sedayu telah minta diri untuk kembali ke tanah perdikan menoreh, setelah mereka berada di Mataram dalam satu perjalanan yang terasa agak aneh. Tetapi yang memberikan kesan tersendiri, sehingga sikap Kitumenggung itu merupakan satu uju tersendiri dari watak-watak manusia yang pernah dikenal oleh Agung Sedayu. Seorang yang sama sekali tidak termasuk sikap seorang yang jahat, tetapi sekedar didorong oleh kesombongan dan harga diri. Sepeninggal Agung Sedayu, maka seorang prajuritnya telah bertanya bagaimanakah kesan Kitumenggung tentang mereka? Aku telah membentur satu kenyataan yang jarang terjadi. Berkata Kitumenggung. Lalu tetapi kali ini aku benar-benar harus berterima kasih kepada Agung Sedayu. Tanda petik. Kenapa? Bertanya prajuritnya. Bahkan prajurit-prajurit yang lain pun telah mengerumuninya pula. Aku telah kehilangan pengamatan diri berkata Kitumenggung. Untunglah bahwa Agung Sedayu memiliki kemampuan melampaui kemampuanku. Tanda petik. Prajurit-prajuritnya menjadi haran. Salah seorang di antara mereka bertanya kenapa justru menguntungkan bahwa Agung Sedayu memiliki kelebihan? Tanda petik. Jika Agung Sedayu tidak memiliki kelebihan, mungkin aku telah melakukan satu tindakan yang dapat menjeratku ke dalam kesulitan, karena aku tentu sudah membunuhnya. Tanda petik. Berkata Kitumenggung. Prajurit-prajuritnya menjadi bingung. Bahkan salah seorang yang lain bertanya aku kurang mengerti. Tetapi seandainya Agung Sedayu memiliki kelebihan, apakah Kitumenggung tidak dapat bertindak lebih dahulu, karena Kitumenggung mengenal medan jauh lebih baik dari Agung Sedayu? Tanda petik. Kitumenggung menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menceritakan bahwa karena Kitumenggung telah kehilangan kendali maka yang terjadi kemudian adalah perkelahian. Namun ternyata bahwa ia tidak dapat mengalahkan Agung Sedayu. Ahdasis salah seorang prajurit Kitumenggung tentu hanya sekedar bermain main. Jika Kitumenggung mengetrapkan ilmu Kitumenggung yang dasyat itu, maka Agung Sedayu tidak akan dapat keluar lagi dari hutan ini. Tanda petik. Karena itulah, maka aku berterima kasih kepada Agung Sedayu. Jika terjadi seperti yang kau katakan, bukankah aku akan mendapat kesulitan karena aku telah membunuh seseorang? Jawab Kitumenggung namun ternyata bahwa Agung Sedayu benar-benar orang linuih. Meskipun aku sudah mengetrapkan ilmuku sampai ke puncak, namun aku tidak dapat mengatasi kemampuannya. Tanda petik. Jadi Agung Sedayu benar-benar memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Kitumenggung dalam arti yang sebenarnya? Tanda petik. Bertanya prajuritnya. Ya. Memang dalam arti yang sebenarnya. Jawab Kitumenggung. Para prajuritnya mengangguk-angguk. Jika Kitumenggung sudah mengatakan demikian, maka mereka memang harus percaya, bahwa Agung Sedayu memang memiliki kelebihan dari Kitumenggung. Sementara itu, salah seorang di antara para prajurit itu justru berdesis kalian belum pernah menyaksikan, apa yang pernah dilakukan oleh Agung Sedayu di Prambanan. Tanda petik. Apakah kau sempat? Bertanya kawannya. Sebelum aku dipindahkan ke dalam kesatuan ini, aku justru mendapat kesempatan untuk melihatnya. Agung Sedayu memang luar biasa, bahkan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh mempunyai cerita yang aneh-aneh tentang orang itu. Tetapi kadang-kadang cerita itu agak berlebihan. Jika kau ingin mendengar sesuatu tentang Agung Sedayu sesuai dengan apa yang dilakukannya, bertanyalah kepada prajurit-prajurit dari pasukan khusus yang pernah diasuhnya. Berkata prajurit itu. Pasukan khusus yang terkenal itu? Bertanya kawannya pula. Ya, pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu adalah salah seorang pengasuh. Bahkan istri Agung Sedayu yang bernama Sekar Mirah pun merupakan salah seorang pelatih di lingkungan pasukan khusus itu. Jawab prajurit itu. Isterinya? Kawannya menjadi semakin heran. Ya, istrinya jawab prajurit itu nah, dengan demikian maka kalian tidak akan heran melihat kenyataan sebagaimana telah diakui oleh Kitu Menggung. Tanda petik. Kau tidak mengatakan sebelumnya desis kawannya. Aku tidak mau menyinggung perasaan Kitu Menggung, apalagi semula aku mengira, bahwa keduanya benar-benar sekedar berebut dahulu berburu harimau. Tetapi jika sampai pada satu permainan olahkanuragan, maka aku pasti, Kitu Menggung tidak akan mampu mengimbangi Agung Sedayu. Titik. Jawab prajurit itu. Untunglah, Kitu Menggung mampu keluar dalam keadaan hidup dari hutan ini gumam kawannya pula. Tetapi prajurit itu tersenyum. Katanya Agung Sedayu bukan seorang pembunuh. Hanya dalam keadaan tertentu, Agung Sedayu membunuh lawannya. Tetapi tentu tidak dalam permainan seperti ini. Bagai-nya permainan ini adalah permainan kanak-kanak. Justru Kitu Menggung yang umurnya memanjat semakin tinggi, akalnya akan kembali ke dunia kanak-kanak. Mungkin ia masih ingin menunjukkan sesuatu yang tersisa dalam hidupnya. Prajurit itu berhenti sejenak, lalu memang agak berbeda dengan guru Agung Sedayu. Semakin tua ia menjadi semakin yakin akan dirinya. Tanda petik. Kawannya mengangguk-angguk. Ia mendapat kegambaran semakin banyak tentang Agung Sedayu. Bahkan ia merasa. Sayang, bahwa sebelumnya ia tidak mendapat kesempatan untuk mengenalnya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Kitu Menggung pun telah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian maka sebuah iring-iringan pasukan berkuda telah meninggalkan hutan perburuan itu. Sebuah iring-iringan kecil. Adalah kebetulan bahwa demikian Kitu Menggung turun ke jalan, dua orang prajurit berkuda ke arah yang berlawanan. Salah seorang di antaranya adalah seorang perwira. Apakah Kitu Menggung Wiragiri baru saja keluar dari hutan perburuan? Bertanya perwira itu. Wajah Kitu Menggung menegang sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Ya, aku baru saja beristirahat di hutan perburuan bersama beberapa orang kawan. Tanda petik. Bukan main dasis perwira itu Kitu Menggung telah mendapatkan seekor harimau yang besar sekali. Tanda petik. Kitu Menggung mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya salah seorang prajuritnya membawa tubuh harimau mati itu di punggung kudanya, sementara prajurit itu sendiri berkuda berdua dengan kawannya. Ya, ya. Kitu Menggung tergagap. Sementara itu, untuk memotong pertanyaan-pertanyaan, Kitu Menggung lah yang justru bertanya nampaknya adi dari belpergian. Tanda petik. Ya, aku mendapat tugas mengantarkan seseorang yang sedang menyelesaikan persoalan tanah pelungguhnya yang sedikit ada masalah. Tetapi persoalan itu sudah kami selesaikan. Jawab perwira itu. Sokurlah jawab Kitu Menggung Wiragiri. Dengan demikian, maka keduanya pun telah meneruskan perjalanan masing-masing ke arah yang berlawanan. Dalam pada itu, maka Kitu Menggung pun dengan tergesa-gesa telah kembali ke rumahnya lah tidak ingin bertemu dengan prajurit-prajurit Mataram yang lain. Mungkin mereka akan bertanya tentang banyak hal yang akan sulit dijawabnya. Karena itu, maka Kitu Menggung pun langsung menuju ke rumahnya diiringi oleh beberapa orang prajuritnya. Namun dalam pada itu, Kitu Menggung menjadi agak sulit untuk melepaskan kesannya atas Agung Sedayu. Orang itu terlalu besar baginya. Bukan saja ilmunya, tetapi juga sikapnya. Sehingga karena itu, maka rasa-rasanya ia ingin mengenal Agung Sedayu lebih banyak. Keinginannya itu benar-benar dilakukannya. Ia telah menemui beberapa orang perwira Mataram. Dan bahkan ia telah berbicara dengan Kilurah Beranjangan, pemimpin pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Dari mereka Kitu Menggung mengetahui bahwa Agung Sedayu memang orang yang luar biasa. Orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tetapi juga seorang yang berjiwa besar sebagaimana juga gurunya Kiai Gringsing. Kitu Menggung mengangguk-angguk ketika seseorang mengatakan bahwa Agung Sedayu adalah adik untara. Seorang panglima di daerah yang sangat rawan. Baik sebelum Mataram berdiri, maupun setelah Mataram tegak. Justru tugasnya berbalik dari menghadap kematara menjadi menghadap kepajang, menghadap kejaksaan yang diserahkan kepada Adipati Wirabumi. Sementara itu, perjalanan mereka yang menuju ke Tanah Perdikan Menoreh telah hampir sampai ke tepi Kalipraga. Agaknya mereka memerlukan perjalanan yang lama, karena ketika mereka menengadahkan wajah mereka, matahari sudah menjadi sangat rendah tergantung di atas punggung bukit. Agung Sedayu berkoda di belakang bersama gelagah putih yang tiba-tiba saja bertanya kakang, apakah yang sebenarnya terjadi di hutan ketika kakang memburu seekor harimau? Tanda petik. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Kitu Menggung nampak letih sekali. Jawab gelagah putih dan jika kakang sempat memperhatikan baju kakang, di beberapa tempat nampak bekas sentuhan api meskipun tidak terlalu jelas. Tetapi di lengan bagian belakang baju kakang berlubang dalam goresan bekas api yang miring. Di ujung bagian punggung juga nampak bekas api. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ternyata pandangan anak muda itu terlalu tajam, sehingga ia melihat sesuatu yang kurang wajar. Namun dalam pada itu bukan berarti orang-orang tua yang berkuda di depan tidak melihat apa yang terjadi pada dirinya dan pada Kitu Menggung. Tetapi agaknya mereka lebih senang berdiam diri saja. Agaknya mereka sudah dapat menduga apa yang telah terjadi, apalagi ketika Kitu Menggung menyinggung serba sedikit tentang kemampuan olahkan Uragan Agung Sedayu. Namun agaknya gelagah putih bersikap lain. Ia tidak sekedar berdiam diri, tetapi gelagah putih langsung bertanya kepadanya tentang sesuatu yang menarik perhatiannya pada pakaian Agung Sedayu. Untuk beberapa saat Agung Sedayu ragu-ragu. Namun ia pun kemudian tidak menyembunyikan lagi kenyataan yang telah terjadi di dalam hutan di sebelah hutan perburuan itu. Jadi bekas api itu adalah bekas sentuhan tangan Kitu Menggung bertanya gelagah putih. Gelagah putih memandang Agung Sedayu yang tidak segera menjawab. Namun dari pandangan matanya gelagah putih dapat mengambil kesimpulan bahwa dugaannya itu benar. Karena itu, gelagah putih justru mulai memandang dirinya sendiri. Di bawah bimbingan Kiai Jaya Raga, gelagah putih mulai mengenali berbagai jenis kekuatan yang ada di alam sekitarnya. Setapak demi setapak ia merangkak maju di dalam dunia kanuragan. Ia sudah mempelajari dasar ilmu perguruan kisah dewa lewat Agung Sedayu, kemudian ia berguru kepada Kiai Jaya Raga meskipun ia tidak terpisah dari Agung Sedayu. Justru pada saat ia sedang menempa diri, ia berkenalan dengan Raden Rangga. Dengan demikian maka gejolak di hati gelagah putih pun rasa-rasanya menjadi semakin membakar. Ia ingin segera meloncat ke tataran-tataran berikutnya di dalam melahkan uragan. Untuk beberapa lamanya aku tidak akan berlatih bersama Raden Rangga berkata gelagah putih. Namun bukan berarti bahwa gelagah putih tidak akan dapat melakukan latihan-latihan. Ia mempunyai banyak karo untuk berlatih di luar sanggar. Ketika iring-iringan itu sampai ke pinggir kali peraga, maka merekap pun telah berloncatan turun. Kita dapat menyeberang berkata Kiai Gringsing ketika ia melihat sebuah rakit yang besar siap untuk berangkat. Marilah berkata gelagah putih yang kemudian mendahului menuntun kudanya mendekati rakit itu. Tetapi begitu gelagah putih siap untuk naik ke atas rakit, tiba-tiba tangan yang kasar telah menariknya dan renendorongnya. Begitu kerasnya sehingga gelagah putih hampir saja jatuh terjerembab di atas pasir, justru karena ia sama sekali tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Ketika ia tegak, dilihatnya dua orang bertubuh tinggi kekar berkumis tebal berdiri sambil memegangi kendali kudanya. Gelagah putih memang sudah melihat orang itu sebelumnya. Tetapi orang itu berdiri saja di tepian, sehingga gelagah putih tidak mengetahui maksudnya, kenapa tiba-tiba ia telah didorong demikian kuatnya. Anak Eden Geramerang itu aku sudah menunggu di sini sejak tadi. Tiba-tiba saja kau akan mendahului naik ke atas rakit itu. Kau kirakah siapai? Kang Jeng Sultan atau Panembahan Senapati? Tanda petik. Gelagah putih termangu-mangu. Namun katanya maaf Kisanak. Aku tidak tahu bahwa Kisanak akan naik pula ke atas rakit. Tetapi seandainya demikian, bukankah kita dapat naik bersama-sama? Tanda petik. Anak dungu bentak orang itu mana mungkin kita naik bersama-sama? Apalagi kau datang bersama kakak ayah dan kakekmu dan barangkali tetanggamu. Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya Agung Sedayu. Namun agaknya Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan sikap apapun. Bahkan agaknya Agung Sedayu menganggap sikap orang-orang itu adalah sikap yang wajar. Karena itu, maka gelagah putihpuh kemudian berkata baiklah. Jika demikian silahkan naik lebih dahulu. Tanda petik. Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka pun kemudian naik ke atas rakit yang memang sudah terisi beberapa orang yang J.U.G. ingin menyeberang. Sejenak kemudian rakit itu sudah bergerak, sementara gelagah putih masih juga ragu-ragu berdiri di tempatnya. Namun sementara itu Kiai Gringsing pun berkata kembangkanlah kebiasaan mengendalikan perasaanmu gelagah putih. Nampaknya orang-orang itu agak tergesa-gesa. Gelagah putih mengangguk-angguk. Diluar sadarnya ia memandang rakit yang semakin lama menjadi semakin jauh ke tengah kali praga yang airnya berwarna lumpur. Namun sejenak kemudian, rakit yang lain pun telah menempatkan diri di tempat penyeberangan. Rakit yang masih kosong sama sekali. Dengan demikian maka Agung Sedayu telah menuntun kudanya naik ke atas rakit yang kosong itu, diikuti oleh gelagah putih, Kiai Gringsing, Kiai Jayaraga dan Kiwidura. Tetapi mereka tidak segera menyeberang, karena tukang satang rakit itu masih menunggu beberapa orang lagi untuk diseberangkan bersama-sama. Sementara itu, gelagah putih masih memandangi rakit yang menyeberang terdahulu. Meskipun rakit itu menjadi semakin jauh, bahkan hampir mencapai sisi seberang yang lain, Namun rasa-rasanya gelagah putih masih saja melihat kedua orang yang berdiri di atas rakit itu memandangnya dengan wajah yang garang. Orang-orang kasar berkata gelagah putih di dalam hatinya sebenarnya ia dapat berbuat lain. Agaknya terhadap orang-orang yang lemah ia juga berbuat demikian. Tanda petik. Namun dalam pada itu, rakit yang ditumpangi gelagah putih masih belum bergerak ketika rakit yang terdahulu sudah sampai diseberang dan para penumpangnya sudah mulai berloncatan turun. Sementara itu, langit pun semakin menjadi suram. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian bertanya kepada tukang satang Kisanak, apakah rakit ini dapat berangkat lebih dahulu? Bukankah penumpangnya sudah cukup banyak? Kami berlima dengan kuda-kuda kami, agaknya sudah merupakan beban yang berat bagi rakit ini. Kami masih dapat menunggu sejenak, Kisanak jawab tukang satang itu masih ada beberapa tempat bagi mereka yang akan menyeberang. Asal mereka tidak membawa kuda. Tanda petik. Tetapi Kiai Gringsing berkata Kisanak dapat menghitung jumlah orang yang mungkin masih dapat naik ke rakit ini. Biarlah kami membayar separoh daripadanya asal kita tidak usah menunggu terlalu lama, karena sebentar lagi senja akan turun. Tanda petik. Tukang satang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang yang tertua di antara mereka berkata, Baiklah. Marilah. Agaknya jalan juga sudah sepi. Jika kita menunggu, mungkin akan memerlukan waktu beberapa saat lamanya. Tanda petik. Demikianlah, maka mereka pun telah mulai bergerak ketika matahari menjadi semakin rendah. Demikian mereka turun di seberang, maka orang-orang yang menyeberang lebih dahulu telah hilang di balik padukuhan dan pategalan di seberang kali praga. Namun agaknya gelagah putih masih saja memikirkannya. Karena itu, ketika mereka meninggalkan tepian dan kuda-kuda mereka mulai berpacu, gelagah putih berkata Kakang. Kedua orang kasar itu kini berada di tanah perdikan menoreh. Apa saja yang akan mereka lakukan? Tanda petik. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya jangan terlalu berperasangka. Mungkin mereka hanya sekedar lewat. Satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa tidak semua orang-orang kasar itu berkelakuan buruk. Mungkin kedua orang itu memang orang kasar. Tetapi mereka justru mengemban tugas yang bermanfaat bagi tanah perihkan menoreh, siapapun yang memberikan tugas. Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam bagaimanapun juga, agaknya ia tidak dapat membantah jawaban Agung Sedayu itu. Bahkan gelagah putih pun merasa, bahwa ia terlalu cepat mengambil satu kesimpulan terhadap sifat seseorang hanya karena sikap lahiriahnya saja. Karena itu, gelagah putih tidak bertanya lagi tentang kedua orang yang sudah tidak nampak lagi itu. Bahkan tiba-tiba saja ia memandang matahari yang sudah mulai berlindung di balik punggung bukit. Agaknya kita telah menyempatkan diri melihat wah yang beber di mata ram gelagah putih pun tiba-tiba berdesis. Tanda petik. Satu kesempatan yang sangat jarang kita dapatkan. Apalagi bagi Kiai Gringsing. Tanda petik. Agung Sedayu tersenyum. Namun katanya tetapi aku pun sempat digiring menghadap panembahan senapati. Raden Raga mendapatkan kalung cinde. Meskipun ia ditangkap tetapi kalung cinde itu menunjukkan bahwa ia seorang anggauta keluarga terdekat panembahan senapati. Tanda petik. Apakah kakang diikat dengan tali? Bukankah kakang justru tidak? Bertanya gelagah putih. Memang tidak. Tetapi aku telah digiring di sepanjang jalan raya di Mataram. Semua orang memandangiku. Untunglah, aku ditangkap bersama Raden Raga, sehingga orang-orang menyangka bahwa aku telah terlibat ke dalam kenakalan Raden Raga yang sulit dikendalikan itu. Bukan tersangkut dalam persoalan kejahatan jawab Agung Sedayu. Tetapi dari sekian orang yang menyaksikan kakang Agung Sedayu digiring prajurit, tentu ada yang sudah mengenal kakang. Jawab gelagah pulih sehingga orang itu tentu akan mencertawakan sikap para prajurit itu. Tanda petik. Sudahlah berkata Agung Sedayu bagaimana menurut pendapat muayang beber itu? Gelagah putih mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu, senja pun mulai turun. Namun mereka telah berada di tanah perdikan menoreh sekali-sekali mereka bertemu beberapa orang petani yang masih berada di sawahnya menunggui air yang mengalir dan parit ke dalam kotak-kotak sawah mereka. Ketika iring-iringan itu mendekati padukuhan induk tanah perdikan menoreh, malam sudah mulai turun. Diregol padukuhan gelagah putih menghentikan kudanya, sementara. Yang lain hanya sekedar berpaling ketika mereka berpapasan dengan anak muda pembantu di rumah Agung Sedayu. Kawakan kemana? Bertanya gelagah putih. Membuka peliri dan jawab anak itu. Pergilah dahulu. Nanti aku akan menyusul. Berkata gelagah putih. Tetapi anak muda itu tersenyum. Katanya kau tidak bersungguh-sungguh. Kau tentu letih setelah perjalananmu. Tanda petik. Tidak. Aku tidak letih. Selama perjalanan aku tidak apa-apa selain duduk di punggung kuda dan berhenti di kedai-kedai nasi. Jawab gelagah putih. Anak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya senang juga untuk setiap kali ikut bersama dengan orang-orang tua berpergian. Tentu kau mendapat banyak kesempatan untuk singgah di kedai-kedai makanan. Tanda petik. Gelagah putih tertawa. Katanya lain kali sekali-kali kau akan ikut. Tanda petik. Ah dasah orang itu tentu aku tidak. Aku harus tinggal di rumah membelah kayu. Tanda petik. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berkata pada suatu saat kau tentu akan mendapat kesempatan. Tanda petik. Kau berkata sebenarnya? Bertanya anak itu. Bukannya aku berjanji, tetapi aku akan mengingatkan agar pada suatu saat kau mendapat kesempatan untuk ikut berpergian kepada orang-orang tua, atau kepada kakang agung sedayu. Berkata gelagah putih. Anak itu tersenyum. Tetapi ia tidak terlalu mengharapkan. Katanya mudah-mudahan. Tetapi itu tidak penting bagiku. Tanda petik. Nah berkata gelagah putih kemudian pergilah ke sungai. Aku benar-benar akan menyusul. Tanda petik. Anak itu mengangguk. Kemudian ia pun meninggalkan gelagah putih dan berjalan cepat menuju ke tebing sungi. Gelagah putih pun kemudian menyusul orang-orang yang lain yang telah mendahului memasuki padukuhan iduk dan langsung menuju ke rumah agung sedayu. Namun demikian gelagah putih mengikat kudanya, maka ia pun berkata kepada agung sedayu kakang, aku akan pergi sebentar. Biarlah. Kuda-kuda itu berada di halaman. Nanti aku akan mengurusnya. Tanda petik. Kemana? Bertanya agung sedayu. Ke sungai. Aku sudah berjanji untuk membuka peliri dan jawab gelagah putih. Agung sedayu tidak mencegahnya. Karena itu, maka ketika kemudian gelagah putih meninggalkan halaman. Agung sedayu hanya dapat menarik nafas panjang. Kemana gelagah putih itu? Terdengar Sekar Mirah lah yang bertanya. Membuka peliri dan jawab agung sedayu. Bukan main. Ia belum masuk ke dalam rumah. Tetapi ia langsung pergi ke sungai. Desis Sekar Mirah. Biarlah berkata kiae jaya raga agaknya gelagah putih memang tidak dapat berpisah dengan peliri dannya. Namun itu juga merupakan ciri bahwa jiwanya berkembang dengan wajar, karena ia masih juga terikat dengan kegemarannya. Sementara itu, maka gelagah putih telah berlari-lari menuju ke tebing sungai. Sudah beberapa hari ia tidak ikut membuka peliri dan. Tiba-tiba saja malam itu ia ingin berada di sungai. Ketika gelagah putih menuruni tebing, maka dilihatnya peliridannya sudah terbuka. Tetapi pembantu di rumah agung sedayu itu masih belum selesai membuat tamping di mulut peliri dan itu, untuk mengiring air sungai itu mengalir ke dalam peliri dan. Tanda petik. Nah, bukankah aku benar-benar datang berkata gelagah putih? Anak muda yang sedang sibuk itu mengangkat kepalanya. Ketika ia melihat gelagah putih maka ia pun tersenyum. Katanya tetapi pekerjaanku hampir selesai. Tanda petik. Kebetulan sekali berkata gelagah putih aku tinggal mandi saja di belik itu. Ah, kau juga harus ikut menyelesaikan tamping ini. Berkata pembantu di rumah agung sedayu itu sambil meletakkan cangkulnya. Gelagah putih tersenyum. Ia pun kemudian menyingsingkan kain panjangnya dan bahkan membuka bajunya dan meletakkan di atas sebuah batu yang besar di tepian. Biarlah aku selesaikan tamping itu berkata gelagah putih sambil mengangkat cangkul yang diletakkan oleh pembantu rumah agung sedayu itu. Sejenak kemudian, gelagah putih telah sibuk dengan kerjanya, sementara pembantu rumah agung sedayu itu memperbaiki tambak peliri dan di bagaian bawah, yang pada saat menutup peliri dan itu menjadi tempat memasang icir. Namun dalam pada itu, gelagah pulih terkejut ketika ia melihat dua orang berjalan menyusuri sungai itu. Pada saat pekerjaannya hampir selesai, maka kedua orang itu lewat beberapa langkah daripadanya, berjalan di tepian. Semula gelagah putih tidak begitu menghiraukan, lah mengira bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang akan mencari ikan dengan jala. Namun demikian kedua orang itu lewat, meskipun dalam keremangan malam, gelagah putih dapat segera mengenalinya. Dua orang itu adalah dua orang kasar yang hampir saja melemparkannya di tepian Kalipraga. Kedua orang itu desis gelagah putih. Tetapi tidak ada orang lain yang mendengarnya kecuali dirinya sendiri. Hampir di luar sadarnya, gelagah putih telah meletakkan cangkulnya. Dipandanginya kedua orang yang berjalan di tepian itu. Semakin lama menjadi semakin jauh. Dimanakah kuda-kuda mereka bertanya gelagah putih kepada diri sendiri. Namun gelagah putih tidak ingin mengganggu orang itu. Meskipun demikian, ia merasa perlu untuk nanti menyampaikannya kepada Agung Sedayu, bahwa dua orang yang bertemu di Kalipraga itu lewat menyusuri sungai tanpa membawa kuda mereka. Tetapi gelagah putih tidak menjadi tergesa-gesa. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian mandi di belik di pinggir sungai, baru kemudian bersama-sama dengan pembantu rumah Agung Sedayu itu ia pulang. Kau nanti harus membantu aku berkata gelagah putih. Apa? Apa masih ada kerja yang belum selesai? Bertanya anak itu. Memasukkan kuda-kuda ke kandang. Jawab gelagah putih. Pembantu di rumah Agung Sedayu itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab baiklah. Mudah-mudahan kuda-kuda itu sudah dimasukkan ke dalam kandang. Tanda petik. Oleh siapa? Bertanya gelagah putih. Setiap penunggang masing-masing. Jawab anak muda itu. Kita tidak boleh malas berkata gelagah putih semua itu adalah kewajiban kita. Bahkan tentang makanan kuda itu. Tanda petik. Aku sudah menyediakan rumput yang barangkali cukup banyak. Sehari ini aku tidak bekerja apa-apa selain menyabit rumput. Berkata anak itu. Demikianlah, ketika mereka sudah selesai, maka mereka pun segera kembali. Sebenarnya lah, ketika mereka sampai di rumah, kuda-kuda yang mereka pergunakan masih berada di halaman. Nah, lihat berkata gelagah putih ketika mereka memasuki regol halaman. Lalu bukankah masih ada tugas yang disisakan bagi kita? Tanda petik. Anak muda itu hanya menarik nafas saja. Tetapi ia tidak menjawab. Tanpa masuk ke dalam rumah lebih dahulu, gelagah putih langsung menuntun kuda-kuda yang berada di halaman itu ke kandang, dibantu oleh anak yang bekerja di rumah Agung Sedayu itu. Sementara itu Agung Sedayu yang berada di dalam rumahnya, menengok sejenak ketika ia mendengar kuda-kuda itu meringkik. Minumlah dahulu, berkata Agung Sedayu kepada gelagah putih. Nanti sajalah kakang jawab gelagah putih aku akan menempatkan kuda-kuda ini lebih dahulu. Tanda petik. Baru setelah kerja itu selesai, gelagah putih telah berada di ruang dalam bersama dengan yang lain. Dalam kesempatan itu, maka gelagah putih telah menceritakan bahwa ketika ia berada di sungai membuka piridan, maka ia telah melihat lagi dua orang yang mereka temui di Kalipraga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya memang perlu mendapat perhatian. Mereka tentu mempunyai kepentingan di tanah perdikan ini, sehingga mereka telah menyusuri sungai itu. Mungkin mereka sekedar melihat-lihat keadaan tanah perdikan ini. Tetapi mungkin mereka memang mempunyai maksud yang lain. Tanda petik. Apakah aku diperkenankan untuk mengamati mereka? Tiba-tiba saja gelagah putih bertanya. Bukankah kau tidak tahu, kemana saja kedua orang itu pergi? Bertanya Agung Sedayu. Aku akan berbicara dengan anak-anak muda di Gardu-Gardu berkata gelagah putih biarlah mereka mengawasi seluruh tanah perdikan. Hanya mengawasi saja. Mereka akan dapat membuat laporan serba sedikit tentang tingkah laku kedua orang itu. Tanda petik. Tetapi kedua orang itu tidak berada di tempat-tempat terbuka. Mereka berada di sungai dan mungkin di tempat-tempat yang jarang dilalui orang lainnya berkata Agung Sedayu. Biarlah anak-anak muda meronda berkeliling jawab gelagah putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Lalu katanya tetapi makanlah dahulu. Kemudian terserah apa yang baik menurut pendapatmu. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk kecil. Ia memang merasa lapar. Karena itu, maka ia pun kemudian pergi ke dapur. Karena agaknya orang-orang lain telah makan lebih dahulu ketika ia sedang berada di sungai untuk membuka peliridan. Baru setelah makan, maka gelagah putih pun minta diri untuk menemui anak-anak muda yang ada di Gardu-Gardu. Gelagah putih menjelaskan apa yang dilihatnya di sungai. Tetapi ia berpesan jangan bertindak sendiri langsung terhadap orang-orang yang kalian curigai. Memang kalian dapat menyapanya. Tetapi jangan memancing tindak kekerasan. Tanda petik. Tetapi bukankah jika perlu kami dapat menangkap orang-orang yang kami curigai akan melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan tanah perdikan ini? Bertanya salah seorang di antara anak-anak muda yang berada di Gardu Perondan. Jika kalian benar-benar merasa curiga. Tetapi aku mempunyai perhitungan khusus terhadap kedua orang ini. Keduanya agaknya memiliki kelebihan. Karena itu, jika mereka kalian anggap perlu menangkap mereka atau bertindak apapun, hubungilah kami. Maksudku aku atau Kakang Agung Sedayu. Dalam hal yang gawat, kita harus melaporkan kepada Ki Gede. Tetapi selama kita masih dapat mengatasi satu persoalan, kita akan mencoba mengatasinya. Jawab gelagah putih. Anak-anak muda itu mengiyakannya, sementara gelagah putih pun berkata kita akan memberitahukan kepada Gardu-Gardu yang lain. Nah, aku minta dua orang di antara kalian pergi ke Gardu di sebelah barat jalan bulak itu dan secara beranting menyebarkannya di padukuhan-padukuhan di belahan barat. Aku akan pergi ke belahan timur yang secara beranting pula akan memberitahukan ke setiap padukuhan di belahan timur. Jangan salah memberikan keterangan, agar langkah kita sejalan pula. Tanda petik. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun lelah memberitahukan tentang kedua orang itu ke Gardu terdekat. Dua di antara mereka telah menyampaikannya dengan pesan pula, agar hal itu disebarkan secara beranting. Jangan salah memberikan keterangan anak-anak muda itu berpesan sebagaimana gelagah putih berpesan, agar langkah kita sejalan pula. Tanda petik. Malam itu, berita tentang dua orang yang mencurigakan telah didengar oleh setiap Gardu. Mereka pun telah membagi tugas. Beberapa orang di antara, mereka akan meronda di sekitar padukuhan masing-masing. Mungkin mereka menjumpai sesuatu yang mencurigakan, sehingga mereka akan dapat mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi dan mengganggu ketenangan tanah perdikan itu. Gelagah putih sendiri tidak juga langsung kembali. Ia masih juga berada di antara anak-anak muda yang sedang meronda. Bahkan ia pun telah ikut pulang-nglang bersama mereka. Sampai lewat tengah malam, tidak ada sesuatu yang menarik perhatian. Para peronda tidak menjumpai dua orang. Seperti yang dikatakan oleh gelagah putih. Juga mereka yang menyusuri jalan-jalan sepi dan bahkan tanggul-tanggul sungai. Karena itu, maka anak-anak muda itu mulai menjadi jemuh. Mereka tidak lagi berpikir tentang dua orang yang mereka anggap tentu telah meninggalkan tanah perdikan menoreh. Hanya orang lewat berkata salah seorang di antara mereka. Tetapi menurut gelagah putih, keduanya perlu dia mati. Sahut yang lain gelagah putih sendiri melihat kedua orang itu menyusuri sungai. Mungkin mereka memang bermaksud buruk. Mungkin keduanya adalah orang-orang jahat yang berkeliaran di tanah perdikan ini. Tanda petik. Jika benar keduanya orang jahat, maka keduanya tidak akan sempat berbuat apa-apa. Di setiap gardu di padukuhan-padukuhan terdapat anak-anak muda yang meronda. Kecuali yang memang sedang bertugas. Biasanya seperti di gardu ini, beberapa orang anak muda yang sedang tidak bertugas pun berada pula bersama dengan kita jawab anak muda yang pertama. Kawannya tidak menjawab. Tetapi agaknya memang tidak akan terjadi sesuatu. Gelagah putih menyadari kejemuan anak-anak muda itu. Tetapi ia pun mengerti, bahwa di setiap mulut lorong di padukuhan-padukuhan terdapat gardu-gardu, sehingga sulit bagi orang-orang jahat untuk melakukan kejahatan di tanah perdikan menoreh. Memang sekali dua kali, terjadi juga kerusuhan-kerusuhan kecil, jika ada orang-orang jahat dari luar tanah perdikan yang berhasil menyusup di sela-sela kelengahan anak-anak muda di gardu-gardu dan pada saat seorang pemilik rumah tertidur lelap. Tetapi hal itu jarang sekali terjadi. Namun ada juga pencuri yang memiliki kelebihan yang berani melakukannya di tanah perdikan. Namun sebagian besar dari mereka yang berani berbuat demikian di tanah perdikan telah tertangkap. Meskipun demikian, gelagah putih sendiri tidak mau berbuat seperti anak-anak muda itu. Justru ketika anak-anak muda mulai kembali ke gardu mereka masing-masing, gelagah putih telah berjalan seorang diri menyusuri jalan-jalan kecil. Tetapi, seperti juga anak-anak muda yang lain, ia tidak menjumpai kedua orang laki-laki itu. Tetapi gelagah putih tidak berhenti. Ia berjalan saja di sepan yang jalan yang menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain, sehingga akhirnya ia memasuki padukuhan terdekat dari barak pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikah menoreh. Di mulut lorong gelagah putih berhenti di muka gardu peron dan ada beberapa orang anak muda berada di gardu itu. Sebagian di antara mereka duduk-duduk di bibir gardu. Dua orang sedang sibuk bermain macanan, sedangkan ada di antara mereka yang telah tertidur nyenyak. Beberapa orang di antara mereka yang duduk di bibir gardu pun segera meloncat turun. Seorang di antara mereka langsung memberikan laporan kami tidak menemui secorang pun yang pantas untuk dicurigai gelagah putih. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk. Jawabnya memang di gardu-gardu lain pun aku mendapat keterangan yang sama. Mungkin kedua orang itu memang tidak berkeliaran di tanah perdikan ini. Tetapi malam ini masih belum habis. Mungkin dapat saja terjadi sesuatu menjelang dini hari. Tetapi mungkin juga tidak. Tanda petik. Kami masih juga berjaga-jaga jawab anak-anak muda di gardu itu. Bagus sahut gelagah putih. Tetapi, kau sekarang akan pergi kemana? Bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. Asal saja berjalan. Rasa-rasanya aku tidak lagi dapat tidur di sisa malam ini. Karena itu, aku ingin melihat-lihat keadaan tanah perdikan ini di malam hari. Sebelum menjelang dini hari aku masih harus turun ke sungai menutup peliridan. Jawab gelagah putih. Anak-anak muda itu tidak bertanya lagi. Namun ketika gelagah putih akan memasuki padukuhan itu, ia telah mengajak salah seorang di antara anak-anak muda itu untuk ikut bersamanya sekedar untuk kawan berbincang-bincang. Tanda petik. Dengan demikian, maka salah seorang di antara anak-anak muda itu telah menyertai gelagah putih memasuki padukuhan yang terletak di dekat barak pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh. Padukuhan itu memang nampak sepi. Pintu-pintu regol halaman telah tertutup. Beberapa di antara regol-regol yang tertutup itu diberi lampu minyak yang berkeredipan. Tetapi ada di antara lampu minyak itu yang sudah padam karena kehabisan minyak. Namun dalam pada itu, langkah gelagah putih dan seorang kawannya tertegun ketika mereka melihat salah sebuah di antara pintu regol yang berada di hadapan mereka bergerak. Lampu minyak yang redup di luar regol itu memberikan sedikit cahaya, sehingga gelagah putih dan kawannya dapat melihat gerak pintu regol yang kemudian perlahan-lahan terbuka. Dengan sigap gelagah putih menarik kawannya untuk bergeser melekat dinding dalam bayangan yang gelap dari rimbunya rumpun bambu di pinggir jalan. Ketika kawannya ingin bertanya, maka gelagah putih memberikan isyarat agar kawannya itu tetap diam. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun ternyata kemudian mereka melihat pintu itu benar-benar terbuka. Gelagah putih menjadi tegang ketika dilihatnya dua orang keluar dari pintu regol yang terbuka itu. Untuk sesaat kedua orang itu masih berbicara dengan orang yang ada di dalam regol. Tetapi gelagah putih tidak begitu jelas mendengar. Sejenak kemudian, dengan tergesa-gesa orang itu meninggalkan regol yang segera terkatup kembali. Gelagah putih menjadi berdebar-debar ketika menurut pengelihatannya kedua orang itu adalah dua orang. Yang dilihatnya di tepian sungai itu. Untunglah bahwa kebetulan sekali orang itu tidak pergi ke arah gelagah putih, tetapi justru ke arah lain. Karena itu, maka dengan hati-hati gelagah putih beringsut. Kepada kawannya ia berdesis kau kembali ke gardu. Kau beritahukan kawan-kawanmu. Tetapi jangan berbuat apa-apa. Selain bersiaga. Baru jika kalian mendengar isyarat, kalian segera dapat bertindak. Kau akan kemana? Bertanya kawannya hampir berbisik. Aku akan mencoba mengikutinya. Agaknya kedua orang itulah yang aku maksud. Jawab gelagah putih perlahan-lahan. Demikianlah, gelagah putih pun segera bergerak. Dengan hati-hati ia beringsut untuk mengikuti kedua orang yang berjalan ke arah yang berlawanan dari arahnya. Kedua orang itu ternyata tidak mengikuti jalan padukuhan itu untuk keluar lewat tergol di ujung yang lain dari arah tempat gelagah putih memasuki padukuhan itu. Ternyata seperti yang sudah diduga oleh gelagah putih kedua orang itu tentu akan menempuh jalan yang lain, melalui lorong-lorong sempit, kemudian meloncati pagar-pagar halaman. Gelagah putih masih mengikuti keduanya dengan sangat berhati-hati. Sekali-sekali ia terpaksa berhenti dan bersembunyi di balik dinding-dinding halaman atau di belakang gerumbul perdu jika kedua orang itu berhenti dan melihat-lihat keadaan di sekelilingnya untuk menemukan jalan keluar dari padukuhan itu. Namun akhirnya, keduanya sampai juga ke dinding padukuhan yang sepi. Tidak ada seorang pengawal pun yang merondah sampai ke tempat itu. Karena itu, maka keduanya pun segera meloncat keluar dari padukuhan itu. Gelagah putih tidak mau kehilangan keduanya. Ia pun segera mengikuti pula meloncat keluar padukuhan di tempat yang terlindung oleh bayangan pepohonan. Untuk sesaat gelagah putih mulai diganggu oleh perasaan ragu-ragu. Ia harus mengikuti kedua orang itu di tempat terbuka. Kedua orang itu menjauhi padukuhan dengan menyusuri pematang yang merentang di antara batang-batang padi yang masih terlalu pendek untuk berlindung jika orang-orang itu berpaling. Karena itu, maka akhirnya gelagah putih mengambil keputusan untuk mengikuti orang itu dari jarak yang agak jauh, namun tanpa kehilangan mereka. Ternyata kedua orang itu berjalan cepat sekali. Mereka meloncati parit, dan justru menyeberangi jalan yang menghubungkan padukuhan itu dengan barak pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Gelagah putih masih tetap mengikuti mereka, lah tidak mau kehilangan jejak. Ia pun mendekati jalan dan siap untuk meloncat dan berlari menyeberang. Tetapi untuk sesaat ia termangu-mangu lah tidak melihat kedua orang itu lagi. Tiba-tiba saja mereka telah hilang. Mungkin mereka berusaha mempercepat langkah mereka, sehingga mereka menjadi terlalu jauh untuk diamati dalam gelap. Tetapi aku pasti, arah mereka adalah arah ini. Agaknya aku pun harus mempercepat langkahku. Berkata gelagah putih di dalam hatinya. Sementara itu, gelagah putih pun segera berlari untuk berusaha menyusul kedua orang yang diikutinya itu. Namun tiba-tiba saja, demikian gelagah putih sampai di seberang jalan, ia terkejut. Ia melihat sesuatu bergerak di pematang. Karena itu, maka ia pun segera meloncat dan bersiaga. Pada saat yang demikian, dua orang telah berdiri di hadapannya. Dua orang yang diikutinya. Selamat malam Kisanak berkata salah seorang di antara kedua orang itu. Aku sudah merasa, sejak aku keluar dari padukuhan itu, seseorang telah mengikuti aku dan kawanku. Ternyata kau, hi. Tanda petik. Gelagah putih termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab, ya. Akulah yang mengikuti kalian berdua. Agaknya kita tidak baru pertama kali bertemu. Aku sudah bertemu dengan kalian di Kalipraga. Tanda petik. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian seorang di antara mereka berkata, ya. Aku ingat. Kau yang berusaha untuk merebut tempat kami di rakit yang membawa kami menyerang. Hi, agaknya kau masih mendendam ya sehingga kau telah mengikuti kami sampai di sini? Tanda petik. Ya. Jawab gelagah putih. Tingkah lakumu sangat menyakitkan hati. Kau dorong aku sampai aku hampir jatuh terjerembap. Untung ada ayahku yang mencegahku berbuat sesuatu waktu itu. Namun aku tidak menyerah. Aku cari kalian sampai ketemu di tanah perdikan ini. Tanda petik. Kau ternyata seorang pendendam jawab salah seorang dari kedua orang itu lalu kau mau apa? Tanda petik. Aku ingin menangkap kalian dan membawa kalian menghadapki gede. Tingkah laku kalian mencurigakan. Bukan saja kasar dan menyakiti hati, tetapi juga menimbulkan kecurigaan. Jawab gelagah putih. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka menyahut aku mengerti sekarang. Jadi kau mengikuti aku bukan hanya karena kau sakit hati atas perlakuan kami di tepian kali praga. Tetapi agaknya kau mencurigai kami. Siapakah sebenarnya? Anaki gede menoreh. Tanda petik. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya akulah yang seharusnya bertanya kepada kalian. Siapakah kalian sebenarnya? Dan apakah kepentingan kalian di tanah perdikan ini? Tanda tanya. Tanda petik. Pertanyaan yang bodoh. Seharusnya kau tahu bahwa kami tidak akan mengatakan kepentingan kami yang sebenarnya. Jika kami mengatakan sesuatu, itu justru bukan kepentingan kami yang sebenarnya. Tetapi sebaiknya kaulah yang harus berkata tentang dirimu. Siapakah kau dan apakah kedudukanmu di tanah perdikan ini? Sehingga kau dengan berani telah melakukan satu pekerjaan yang sangat berbahaya. Hanya orang-orang yang berkedudukan penting di tanah perdikan ini sajalah yang mau berbuat demikian. Tanda petik. Jawab salah seorang dari kedua orang itu. Baiklah. Jika demikian biarlah kita tidak saling mengerti siapakah kita masing-masing. Tetapi satu hal yang harus aku lakukan, menangkap kalian dan membawa kalian menghadapki gede karena tingkah laku kalian yang mencurigakan di tanah perdikan ini. Berkata gelagah putih. Kau akan menangkap kami berdua? Bertanya seorang dari kedua orang itu. Ya, kenapa? Gelagah putih ganti bertanya. Kau terlalu sombong anak muda jawab orang itu. Sebaiknya kau bermimpi di atas pembaringan. Jangan bermimpi di sini. Tanda petik. Sebagai seseorang yang merasa dirinya berkewajiban, maka aku tidak dapat mengelak untuk melakukannya, meskipun kau menyebut aku sebagai seseorang yang sombong. Karena itu, marilah. Kita tidak usah saling berkeras. Segala sesuatunya akan segera selesai. Jika kalian memang tidak bersalah, maka kalian akan segera dibebaskan. Tetapi jika terdapat tanda-tanda bahwa kalian memang bersalah, maka kalian harus mempertanggungjawabkan kesalahan kalian. Berkata gelagah putih. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Kemudian seorang di antara mereka berkata anak muda. Kembalilah kepada ibumu dan tidurlah dengan nyenyak di sisa malam yang tinggal sedikit ini. Biarlah aku meneruskan perjalananku. Gelagah putih menggeretakan giginya. Jawabnya jangan menganggap bahwa kau dapat bebas bertamasya di tanah perdikan ini tanpa hambatan di malam begini. Menyerahlah, sebelum aku benar-benar bertindak atas kalian. Tanda petik. Seorang di antara kedua orang itu menggeram jadi kau benar-benar ingin berkelahi? Kau sadar artinya satu perkelahian? Ya, aku sadar sepenuhnya bahwa dengan perkelahian itu kalian berdua tidak akan dapat meninggalkan tanah perdikan ini. Jawab gelagah putih. Marilah kita bungkam mulut anak itu desis seorang di antara kedua orang yang kehilangan kesabaran itu. Nonton sajalah jawab yang lain aku akan memilih leharnya. Lalu katanya kepada gelagah putih. Jangan menyesal jika aku terpaksa menyakitimu jika kau tetap berniat ingin membawa kami menghadapki gede. Tanda petik. Gelagah putih melangkah surut untuk mendapat pijakan yang lebih mapan. Ia merasa bahwa ia tidak dapat memilih jalan lain kecuali dengan kekerasan. Meskipun ia tidak tahu. Pasti, tingkat kemampuan kedua orang itu, tetapi ia tidak sempat berbuat lain. Jadi kalian akan melawan? Bertanya gelagah putih. Pertanyaan yang sama dungunya dengan pertanyaanmu tentang kami berdua jawab orang yang sudah siap untuk berkelahi melawan gelagah putih. Bahkan katanya kemudian. Jika aku sudah berani mengemban tugas-tugas seperti ini, maka berarti bahwa aku sudah siap untuk bertempur melawan siapapun juga. Apalagi melawan anak-anak seperti kau. Bahkan melawan ki gede sekalipun harus aku lakukan. Tanda petik. Gelagah putih menggeram. Katanya jika demikian kalian benar-benar sudah siap dengan tugas kalian. Marilah, akan kita lihat apakah aku dapat memaksa kalian untuk menghadap ki gede atau tidak. Titik. Orang yang siap menghadapinya itu tidak menjawab lagi. Tetapi tiba-tiba saja ia sudah meluncur dengan sebuah serangan. Bukan sekedar memancing perkelahian. Tetapi serangan itu benar-benar serangan yang menentukan. Jika serangan itu berhasil mengenai dada lawannya, maka pada permulaannya, perkelahian itu sudah dapat diselesaikannya. Tetapi gelagah putih melihat lawannya itu meluncur dengan kaki terjulur. Karena itu, maka dengan sigap ia pun telah mengelap selangkah menyamping, sehingga kaki lawannya meluncur sejengkal di hadapan dadanya. Gelagah putih pun tidak mau bermain-main lagi demikian tubuh lawannya itu meluncur, maka ia pun telah menyerang pula. Tangannya telah terayun menghantam lambung lawannya. Orang yang menyerang gelagah putih itu terkejut melihat kesigapan gelagah putih menghindari serangannya. Bahkan kemudian ia sempat melihat gelagah putih justru menyerangnya. Dengan cepat pula orang itu telah menangkis serangan gelagah putih karena ia tidak sempat lagi untuk mengelak. Demikian kakinya menyentuh tangan, maka ia pun segera bersiap dengan kedua sikunya melindungi lambungnya. Ternyata kemudian telah terjadi satu benturan kekuatan. Serangan gelagah putih telah mengenai kedua tangan lawannya yang melindungi sasaran serangannya. Kedua orang itu dalam tahap-tahap pertama masih belum mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun benturan yang terjadi dengan tiba-tiba itu ternyata telah menimbulkan kesan yang mengejutkan bagi kedua belah pihak. Gelagah putih merasa bahwa serangannya telah membentur satu kekuatan yang tangguh sehingga ia justru telah tergeser surut. Namun lawannya pun harus beringsut pula karena kekuatan gelagah putih seolah-olah telah mendorongnya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian kedua orang itu telah bersiap lagi untuk menghadapi benturan kekuatan dan ilmu yang lebih tinggi. Keduanya yang mempunyai kesan bahwa lawan mereka adalah orang yang berbahaya, telah bersiap dan mengerahkan kemampuan mereka lebih besar lagi untuk menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak kemudian keduanya mulai bergerak. Namun lawan gelagah putih itu tidak berani lagi langsung menyerang. Semula ia mengira bahwa anak tanah perdikan itu tidak lebih dari anak-anak muda kebanyakan yang hanya berbekal kesombongan saja. Namun ternyata anak muda yang seorang ini memang memiliki kekuatan. Tetapi kekuatannya adalah kekuatan yang mentah. Yang tidak memiliki landasan ilmu yang mapan, sehingga aku akan segera dapat menundukannya berkata lawan gelagah putih di dalam hatinya. Demikianlah, maka lawan gelagah putih itu pun telah mulai lagi dengan serangannya. Tetapi ia menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak ingin melakukan kesalahan karena ia menganggap bahwa lawannya masih terlalu kanak-kanak dan tidak mempunyai kemampuan apapun juga. Gelagah putih melihat perubahan sikap lawannya. Dengan demikian maka ia pun menjadi lebih berhati-hati. Ia mengamati setiap gerak lawannya, sehingga gelagah putih pun mampu memperhitungkan dengan tepat kapan ia harus menghindari serangan-serangan yang datang kepadanya. Tetapi semakin lama gerak lawannya itu menjadi semakin. Sehingga kadang-kadang gelagah putih terkejut, karena yang anak kukan lawannya tidak sesuai sebagaimana diperhitungkan. Gelagah putih telah menempa diri dalam latihan-latihan yang berat. Ia sudah dilatih menghadapi sikap yang tiba-tiba dan di luar perhitungan. Karena itu, ia sudah terbiasa dituntut untuk dengan serta-merta mengambil sikap. Ia harus dapat dengan cepat mengatasi satu keadaan yang tidak diduganya. Karena itu, maka tata gerak keduanya pun menjadi semakin cepat. Baik gelagah putih maupun lawannya telah meniti tataran yang lebih tinggi dari ilmu mereka masing-masing. Semakin lama semakin tinggi. Dalam tingkat-tingkat berikutnya, maka lawan gelagah putih itu menjadi semakin heran. Setiap kali ia meningkatkan ilmunya, maka anak muda dari tanah perdikan menoreh itu pun mampu mengimbanginya. Bukan saja kekuatan dan kecepatan gerak, namun kematangan ilmunya menjadi semakin jelas. Apakah anak ini anak iblis randu alas geram lawan gelagah putih di dalam hatinya? Namun gelagah putih masih mampu mengimbangi setiap langkahnya dengan mapan. Akhirnya lawan gelagah putih itu tidak telaten. Dengan garang ia berkata anak muda, aku sudah jemuh dengan permainan ini. Sekarang menyerah sajalah agar aku sempat memikirkan satu kemungkinan untuk mengampunimu. Tanda petik. Tetapi orang itu terkejut ketika ia mendengar gelagah putih justru tertawa. Dengan nada datar ia menjawab jangan berguraukis anak. Kita sudah berhadapan dalam keadaan seperti ini. Apakah kau melihat satu kemungkinan bahwa aku akan menyerah tujuh? Jadi kau tetap berkeras kepala? Apakah kau berpikir bahwa kau akan mampu mengimbangi ilmuku? Tanda tanya. Bertanya orang itu. Sekali lagi jawab gelagah putih mengejutkannya ya. Aku berpikir bahwa aku akan dapat mengimbangi ilmumu. Karena itu, maka aku tidak perlu menyerah. Tanda petik. Persetan geram orang itu. Katanya jika demikian, aku tidak perlu membuat pertimbangan lain. Tetapi jika kau mengalami nasib yang sangat buruk, itu bukan salahku. Gelagah putih tidak menjawab. Ia pun segera mempersiapkan diri ia sadar bahwa lawannya tentu akan sampai ke puncak ilmunya. Sehingga karena itu, maka ia harus benar-benar berhati-hati agar ia tidak benar-benar akan dibantai oleh lawannya. Kesabaran lawannya memang sudah terkorek habis tuntas sampai ke dasar. Karena itu, maka ia pun tidak lagi berusaha untuk membatasi geraknya. Karena itu, maka serangan-serangan berikutnya adalah serangan-serangan yang membadai dialasi dengan kemampuan puncaknya. Gelagah putih bergeser surut. Ia terpaksa mengambil jarak untuk menghadapi serangan yang datang beruntun bagaikan deru angin topan. Tetapi gelagah putih sudah bersiaga sepenuhnya. Ternyata latihan-latihan yang berat disanggar, dan latihan-latihan yang dilakukan bersama Raden Rangga telah menempanya menjadi seorang anak muda yang memiliki ilmu yang ngegirisi. Meskipun ia belum menguasai ilmu yang diturunkan oleh Kiai Jaya Raga sepenuhnya, Namun dengan alas ilmu dari jalur perguruan kisah dewa, yang dimatangkan dengan latihan-latihan bersemara dan rangga dan unsur yang telah didapatnya dari gurunya itu, maka gelagah putih adalah seorang anak muda yang pilih tanding. Pada masa pembajaan dirinya di bawah bimbingan gurunya, Kiai Jaya Raga, maka gelagah putih ternyata mampu mengimbangi kemampuan lawannya. Karena itu, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Seorang di antara. Keduanya, yaitu orang yang tidak ikut bertempur itu, memperhatikan perkembangan pertempuran itu dengan cermat. Ternyata ia menjadi sangat heran melihat kemampuan anak muda tanah perdikan menoreh itu. Pada saat kawannya sampai ke puncak kemampuannya ternyata anak muda itu masih mampu mengimbangi. Bukan saja kekuatannya, tetapi juga kecepatannya bahkan setelah kawannya mengerahkan segala ilmunya, anak muda itu masih juga melawan dengan serunya. Iblis manakah yang merasuk ke dalam diri anak itu? Geram orang yang berdiri di luar arna itu. Hampir-hampir ia tidak percaya bahwa kawannya masih belum mampu mengalahkan dan menguasai anak muda itu. Namun adalah satu kenyataan, bahwa anak muda dari tanah perdikan menoreh itu masih mampu bertempur sebagaimana dilakukan oleh kawannya. Dengan tegang orang itu mengikuti setiap gerak dari kedua orang yang bertempur itu. Semakin lama semakin cepat. Bahkan titik keringat telah mengembundi dahinya ketika ia melihat bahwa serbuan anak muda itu yang kemudian terdesak, tetapi justru kawannya. Mana mungkin desis orang itu? Karena itu, ia pun masih menunggu beberapa saat. Ia masih ingin meyakinkan apakah penglihatannya itu bukan sekedar penglihatan yang kabur. Sementara itu, gelagah putih yang menyadari bahwa lawannya telah mengerahkan segenap kemampuannya, telah menanggapinya pula dengan tingkat ilmunya yang tertinggi. Ia adalah murid Kiai Jaya Raga. Karena itu, maka ilmunya pun telah menggetarkan lawannya yang salah menilainya. Namun gelagah putih yang menyadari bahwa lawannya telah melepaskan segenap kemampuan tanpa kendali sehingga lawannya itu agaknya memang benar-benar ingin melumatkannya, telah menjadi marah pula. Meskipun ia tidak ingin membunuh lawannya, karena agaknya masih diperlukan keterangan dari mulutnya, tetapi gelagah putih tidak pula ingin dirinya lah yang terbunuh. Karena itu, maka dalam keadaan yang terjepit, maka ia telah melepaskan kendali ilmunya pula. Dengan demikian, maka ternyata bahwa kemampuan gelagah putih mampu mengatasi ilmu lawannya. Beberapa saat kemudian, lawannya itu pun mulai terdesak. Serangan-serangan lawannya tidak mampu mengenai sasarannya, bahkan justru serangan gelagah putih lah yang telah menyentuh tubuh lawannya itu, sehingga sekali-sekali lawannya telah meloncat surut mengambil jarak. Sementara itu, jika terjadi benturan-benturan, maka lawan gelagah putih itulah yang terdorong satu-dua langkah surut, sementara gelagah putih tetap berdiri tegak di tempatnya. Semakin lama perbedaan kemampuan di antara kedua orang itu menjadi semakin nampak. Gelagah putih semakin mendesak lawannya yang berloncatan menghindar. Anak ini benar-benar anak iblis geram lawannya di dalam hatinya. Tetapi ia benar-benar tidak mampu mengatasinya, apalagi mengalahkannya. Kecepatan gerak gelagah putih membuatnya bagaikan bayangan yang tidak tersentuh tangan. Bayangan itu rasa-rasanya terbang mengitarinya dan sekali-sekali mematuk dengan dasyatnya, sehingga tubuh lawannya itu bagaikan menjadi memar. Dalam keadaan yang sulit itu, maka orang yang berdiri di luar arna dan memperhatikan pertempuran itu tidak dapat tinggal diam. Keheranannya telah memuncak melihat kenyataan itu. Tetapi ia tidak dapat sekedar berdiri keheranan. Ia harus berbuat sesuatu. Karena itu, maka ketika kawannya itu terdorong oleh serangan. Gelagah putih sehingga hampir saja jatuh tertelentang, maka ia pun telah melangkah maju. Anak muda berkata orang itu ternyata kau memiliki kemampuan di luar dugaan kami. Ternyata kau memiliki ilmu yang jarang ditemui pada anak-anak muda sebayamu. Namun itu merupakan satu kenyataan. Meskipun demikian, ketahuilah, bahwa kami, baik berdua maupun seorang-seorang tidak akan membiarkan diri kami kau tangkap hidup maupun mati. Karena itu, maka aku tidak akan dapat tinggal diam melihat satu kenyataan, bahwa kawanku telah terdesak oleh ilmumu yang luar biasa. Tanda petik. Gelagah putih berdiri termangu-mangu. Ia sadar, bahwa sejenak kemudian ia harus melawan kedua orang itu bersama-sama. Karena itu, maka ia pun harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia tidak tahu, apakah yang seorang itu mempunyai ilmu yang sama dengan kawannya atau justru lebih tinggi. Tetapi ada sepercik kebanggaan di dada gelagah putih, bahwa ia sempat mencoba ilmunya di dunia pengembaraan oleh Kanuragan. Bahwa ia sempat bertemu dengan dua orang berilmu tinggi di tanah perdikan dan berkesempatan pula menjajagi ilmunya dihadapkan kepada ilmu kedua orang itu. Dalam pada itu, lawannya yang hampir saja terjatuh itu telah bersiap pula. Katanya anak muda, kau memang luar biasa. Tetapi sayang bahwa hidupmu akan berakhir malam ini. Ilmu yang kau pelajari dengan segenap kekuatan dan waktu yang ada padamu itu, akan lenyap bersama terbaringnya tubuhmu di tempat ini. Kematianmu tentu akan ditangisi oleh seisi tanah perdikan ini, karena agaknya kau adalah harapan masa depan daripadanya. Tanda petik. Kalian akan maju berdua? Bertanya gelagah putih. Ya jawab lawannya yang hampir saja terjatuh itu. Kami bukan kesatria yang berpegang pada harga diri. Tetapi kami berpegang kepada pelaksanaan tugas kami, apapun yang harus kami lakukan. Karena itu, kami akan bertempur berdua dan kami bersama-sama akan membunuhmu, agar kau tidak akan dapat bercerita kepada siapapun juga tentang dua orang yang berkeliaran di tanah perdikan ini. Kau mengerti? Tanda petik. Aku mengerti maksudmu jawab gelagah putih tetapi kalian tidak akan dapat melakukannya. Karena itu menyerah sajalah. Kalian akan aku bawa menghadapki gede. Aku sama sekali tidak akan mengancam untuk membunuh kalian, sebagaimana kau lakukan atasku. Tanda petik. Bagaimanapun juga, kata-kata itu merupakan penghinaan bagi kedua orang itu. Karena itu, maka orang yang masih belum bertempur itu berkata mungkin karena kami telah berniat untuk bertempur berpasangan, maka kau menganggap martabat kami terlalu rendah. Tetapi ketahuilah anak muda, seperti sudah aku katakan, kami bukan orang-orang yang menengadahkan dada sambil menyebut diri kami kesatria atau laki-laki jantan. Namun demikian, daripada kami harus menyerah, lebih baik kami membunuhmu saja. Tanda petik. Gelagah putih pun menyadari, bahwa ia memang harus bertempur melawan kedua orang itu. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi keduanya. Baiklah berkata gelagah putih kemudian aku sudah siap. Aku yang akan mati di sini, atau kalian yang akan aku ikat dengan sulur yang tersangkut di pepohonan itu, untuk aku bawa menghadapki gede di menoreh. Tanda petik. Telinga kedua orang itu bagaikan terbakar mendengar kata-kata gelagah putih itu. Karena itu, maka orang yang masih belum bertempur itu pun tiba-tiba saja telah bergeser mendekat, sementara yang lain bergeser pula ke arah yang lain. Dari dua arah yang berbeda kedua orang itu sudah siap untuk menyerang gelagah putih. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun dengan cermat ia telah membuat perhitungan. Karena itu, maka ialah yang kemudian justru mendahului menyerang lawannya dengan sepenuh kekuatannya. Serangan gelagah putih datang begitu cepatnya tanpa diduga karena itu, maka lawannya tidak sempat mengelak. Dengan serta merta orang itu telah menyilangkan tangannya di dadanya, sementara kaki gelagah putih meluncur dengan berasnya. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang sangat keras antara kekuatan gelagah putih yang dihentakan, melawan kekuatan lawannya yang berusaha untuk bertahan. Kaki gelagah putih memang merasa bagaikan membentuk tanggul batu yang kuat. Karena itu, ia justru terdorong selangkah surut. Namun dalam pada itu, maka lawannya merasa seakan-akan dadanya yang dilambari tangannya yang bersilang itu telah diderah oleh seonggok gunung anakan. Karena itu, maka orang itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling di tanah. Namun dalam pada itu, demikian gelagah putih tegak di atas kedua kakinya maka serangan yang dasyat telah datang dari arah yang berbeda. Demikian cepatnya sebagaimana dilakukan oleh gelagah putih sendiri. Gelagah putih belum siap untuk mementur kekuatan itu. Sementara itu ia pun baru saja tegak berdiri. Karena itu, maka ia pun justru telah menjatuhkan badannya dan berguling beberapa kali menjauhi lawannya. Tetapi lawannya tidak melepaskannya. Demikian gelagah putih melenting berdiri, maka seorang pun telah menyesul pula. Gelagah putih benar-benar tidak sempat berbuat sesuatu. Karena itu, maka ia hanya dapat sedikit merendah dan berusaha melindungi lambungnya yang menjadi sasaran serangan itu dengan sikunya. Karena itu, demikian serangan itu mengenai sikunya, maka ia pun telah terdorong jatuh. Tetapi gelagah putih tidak mau diinjak oleh lawannya. Karena itu, maka ia pun dengan cepat telah berguling pula mengambil jarak, sementara lawannya baru memperbaiki keseimbangannya yang terguncang justru karena serangannya membentur siku gelagah putih. Karena itu, maka agaknya gelagah putih telah mendapat kesempatan untuk berdiri tegak, meskipun sementara itu, lawannya yang lain pun telah melenting berdiri pula. Dengan demikian, maka kembali gelagah putih menghadapi dua orang lawan. Namun gelagah putihlah yang kemudian tidak mau memberi kesempatan lawannya mengatur arah. Dengan serta merta, maka ialah yang kemudian mulai menyerang. Sekali lagi pertempuran pun telah menyala dengan dasyatnya gelagah putih yang sudah beberapa lama menempa diri baik di bawah asuhan agung sedayu maupun di bawah bimbingan gurunya Kiai Jaya Raga, ternyata memang memiliki ilmu yang membuat kedua orang lawannya berdebar-debar. Tetapi kedua orang yang mendapat kepercayaan untuk melakukan tugas yang bersifat rahasia itu pun bukan orang kebanyakan. Mereka telah dipilih di antara beberapa orang kawan-kawannya, sehingga karena itu, maka keduanya bersama-sama merupakan lawan yang sangat berat bagi gelagah putih. Gelagah putih yang mampu mengatasi lawannya ketika lawannya itu bertempur seorang diri, ternyata mengalami tekanan-tekanan yang sangat berat ketika ia harus melawan keduanya bersama-sama. Tetapi gelagah putih telah bertekad untuk menangkap keduanya sehingga karena itu, maka dikerahkannya segenap kemampuannya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kemudian timbul di dalam perkelahian itu. Meskipun gelagah putih bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan, namun kedua lawannya yang kadang-kadang berada di arah yang berbeda itu, sekali-sekali telah mendapat kesempatan untuk menyerang dan mengenai tubuh gelagah putih. Sementara itu, gelagah putih pun kadang-kadang mendapat kesempatan pula untuk mengenai salah seorang di antara kedua lawannya, namun ternyata bahwa jumlah serangan kedua lawannya yang mengenainya menjadi lebih banyak dari serangan. Serangannya yang berhasil. Dengan demikian, maka beberapa kali gelagah putih mulai terdesak. Meskipun demikian, beberapa kali pula gelagah putih mampu memperbaiki keadaannya sehingga dengan demikian maka ia berhasil mencapai keseimbangan pertempuran itu lagi. Tetapi bagaimanapun juga, ternyata kedua orang itu bersama-sama memiliki kelebihan dari gelagah putih seorang diri. Bahkan kadang-kadang gelagah putih yang telah mengerahkan segenap kemampuannya itu bagaikan kehilangan arah perlawanannya. Kedua lawannya rasa-rasanya telah berputaran di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun daya tahan tubuh gelagah putih memang mengagumkan. Dalam keadaan yang semakin terdesak, gelagah putih masih sempat melawan dengan garangnya. Ia masih mampu bergerak cepat, menyerang dan menghindari serangan dengan sekali-sekali menyeringai menahan sakit karena serangan lawan-lawannya yang mengenainya. Sekali di punggung, sekali di lengan, dan bahkan serangan lawannya itu telah menyentuh dadanya pula. Tetapi dengan segenap kemampuan daya tahannya, gelagah putih seakan-akan mampu meniadakan rasa sakit itu. Sehingga ia masih mampu bertempur dengan sengitnya. Kedua orang itu pun tidak telatan lagi. Apalagi ketika mereka melihat langit menjadi semakin cerah. Cahaya fajar mulai nampak kemerah-merahan. Anak setan ini harus segera dihentikan geram salah seorang dari kedua orang itu. Kawannya mengeram. Katanya kita selesaikan saja sekali. Yang lain tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar ingin menyelesaikan anak muda itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah mencabut sebilah pisau belati dari bawah bajunya. Tetapi ternyata bahwa kawannya pun telah melakukan hal yang sama. Ia pun telah mencabut pisaunya pula. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Kedua orang itu justru telah bersenjata. Karena itu, ia harus semakin berhati-hati. Apalagi nampaknya kedua orang itu benar-benar ingin membunuhnya. Sejenak kemudian pertempuran pun telah menjadi semakin sengit. Gelagah putih yang semakin berhati-hati telah berusaha untuk bertempur pada jarak yang agak jauh. Dengan loncatan-loncatan panjang gelagah putih menghindari serangan-serangan lawannya. Kedua pisau di tangan dua orang lawannya itu seakan-akan telah berubah menjadi berpuluh-puluh ujung pisau yang memburunya kemana ia pergi, kemana kakinya meloncat dan kemana saja ia menghindar. Sehingga akhirnya ujung-ujung pisau itu mulai menyentuhnya. Terasa gorsan-gorsan itu betapa sakitnya. Keringatnya yang mulai membasai lukanya, terasa membuat luka itu semakin pedih. Namun gelagah putih tidak menyerah. Ia telah bertempur dengan segenap kemampuannya dilambari dengan daya tahannya yang sangat tinggi. Bahkan setelah kulitnya digorsi oleh luka-luka, gelagah putih masih mampu meloncat-loncat dengan tangkasnya. Kedua orang lawannya justru merasa semakin marah dan semakin bernafsu untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat. Dengan menghentak-hentakan kemampuannya, keduanya berusaha untuk segera melumpuhkan anak muda yang sangat menjengkelkannya itu. Satu-satunya kelebihan gelagah putih adalah justru daya tahannya. Karena itu, maka ia dengan perhitungan alarnya ingin memergunakan kelebihannya itu. Dengan cepat telah berloncatan. Sekali menjauh, namun tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang. Sehingga dengan demikian, kedua lawannya itu selalu memburunya dengan pisau yang terayun-ayun. Namun semakin lama semakin ternyata, bahwa kedua orang itu telah terganggu oleh kemampuan tenaganya yang mulai susut. Nafas mereka mulai mengalir semakin cepat berdesakan di lubang hidung. Dengan loncatan-loncatan panjang gelagah putih berhasil memancing kedua orang itu mengerahkan segenap tenaganya, bukan saja untuk bertempur, tetapi juga untuk berloncat-loncatan kian kemari dengan langkah-langkah panjang. Tetapi bagaimanapun juga, jika gelagah putih tidak berusaha menghindar dari pertempuran itu, maka ia tidak akan dapat bertahan sampai matahari naik. Waktu kita tinggal sedikit berkata salah seorang dari kedua orang itu agaknya anak itu memanfaatkan kecepatan geraknya untuk memperpanjang waktu. Kita harus mempergunakan perhitungan sebagaimana dilakukannya. Kita akan mengambil jarak dan dengan demikian, kita akan menghadapinya dari dua arah yang berlawanan. Tanda petik. Sebenarnya lah kedua orang itu telah berpencar. Mereka berusaha untuk menghadapi gelagah putih dari arah yang lain. Dengan demikian maka mereka berharap akan dapat menyelesaikan pertempuran itu dengan lebih cepat. Gelagah putih pun menyadari. Sikap kedua orang itu telah membuatnya berdebar-debar. Namun baginya, sawah itu cukup luas untuk bermain kejar-kejar. Anak muda itu yakin bahwa ia dapat berlari lebih cepat dari keduanya. Dan gelagah putih pun yakin bahwa ia memiliki daya tahan yang lebih besar dari keduanya. Sehingga dengan demikian gelagah putih telah mempergunakan Kerr tersendiri untuk melawan mereka. Kedua lawannya menjadi semakin cemas melihat Kerr gelagah putih bertempur. Ia lebih banyak berloncatan menghindar daripada bertempur berhadapan. Namun tiba-tiba saja anak muda itu telah menerjang salah seorang di antara kedua orang lawannya itu, orang yang paling dekat daripadanya. Kau curang anak muda geram salah seorang dari kedua orang itu aku tidak mengira bahwa aku akan berhadapan dengan seorang anak muda tanah perdikan menoreh yang bertempur dengan Kerr si ekor rayam jantan bergodoh putih. Berlari-lari kemudian kembali memasuki arena. Satu Kerr yang licik dan memalukan. Mungkin caraku tidak kasukai kisanak jawab gelagah putih tetapi aku pun tidak senang melihat seorang laki-laki bertempur berpasangan. Tanda petik. Sudah beberapa kali aku katakan. Aku mempunyai tugas yang penting. Bukan sekedar ingin disebut laki-laki jawab salah seorang dari keduanya. Bagaimana jika aku menjawab dengan jawaban yang sama? Aku ingin menangkap kalian jika kalian telah kehabisan nafas. Aku tidak sekedar ingin disebut laki-laki atau disebut kesatria dari tanah perdikan menoreh. Jawab gelagah putih. Persetan geram salah seorang dari kedua lawan gelagah putih aku bunuh kau. Tanda petik. Gelagah putih telah bersiaga. Ia sudah siap bertempur dengan caranya untuk waktu yang panjang. Ia harus memancing, agar kedua lawannya bertempur dengan jarak, sehingga keduanya lebih banyak memeras tenaga. Jika keduanya menjadi kelelahan, maka keduanya akan dapat dikalahkannya. Tetapi ternyata keduanya pun kemudian telah mengambil kera yang sangat mengecewakan gelagah putih. Sesaat gelagah putih melihat kedua orang lawannya itu saling berbicara. Namun gelagah putih tidak mendengar apa yang telah mereka bicarakan. Sebenarnya lah kedua orang itu telah mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan pertempuran. Keduanya merasa bahwa keduanya tidak akan dapat membunuh gelagah putih yang sudah terluka itu, karena gelagah putih bertempur dengan memperhitungkan jarak. Apalagi kedua orang itu menduga, bahwa gelagah putih telah memancing mereka untuk mendekati sebuah padepokan. Kita tidak boleh terjebak. Jika kita mendekati padepokan dan padepokan itu dapat dicapai dengan suara teriakannya, mungkin ia akan sempat memanggil beberapa orang peronde sehingga kita akan dikeroyok beramai-ramai oleh para pengawal tanah perdikan ini. Berkata salah seorang di antara mereka karena itu kita harus segera menghindar saja dari tempat ini. Tanda petik. Kawannya pun tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa terlalu sulit bagi keduanya untuk membunuh anak muda yang memiliki daya tahan yang luar biasa itu. Meskipun tubuhnya sudah terluka, tetapi seakan-akan ia masih juga memiliki tenaga segarnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua orang itu tidak lagi bersiap-siap untuk bertempur. Mereka pun kemudian bersikap lain sama sekali. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara mereka berkata baiklah. Kau kami ampuni kali ini. Tanda petik. Persetan geram gelagah putih kalian mau kemana? Apakah kau kira aku akan tinggal di tanah perdikan ini? Bertanya orang itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera melihat kedua orang itu bersiap-siap untuk pergi. Gila geram gelagah putih kalian akan meninggalkan Arna? Tanda petik. Buat apa aku bertempur melawan seorang anak muda yang licik seperti kau jawab salah seorang di antara keduanya. Bukankah kau juga licik sahut gelagah putih? Jika demikian, biarlah kami pergi. Tetapi ingat, bahwa kau pun tidak akan dapat mencegah, aku. Kau tidak akan dapat melawan kami berdua. Satu-satu kami memang mengakui bahwa kami sulit untuk mengimbangi kemampuanmu. Karena itu, kau berusaha untuk melepaskan kesatuan kami dengan loncatan-loncatan panjangmu dan kemudian kau berusaha menyerang salah seorang dari kami. Tetapi dalam perjalanan pergi, kau tidak akan dapat berbuat demikian atas kami. Jawab orang itu. Gelagah putih berdiri tegak dengan tegangnya, lah mengerti sebagaimana kedua orang itu, bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak atas kedua orang yang pergi itu. Ia tidak akan dapat menyerang keduanya selama keduanya akan sempat bertahan bersama-sama. Apalagi keduanya masih tetap memegang pisau belati mereka di tangan. Gelagah putih itu termangu-mangu ketika ia melihat kedua orang itu melangkah menjauh. Mereka telah memilih jalan yang jauh dari padukuhan. Semakin lama semakin cepat. Mereka berharap, bahwa sebelum matahari terbit, mereka harus sudah berada di luar tanah perdikan menoreh. Gelagah putih melangkah maju beberapa langkah. Ia berpikir untuk beberapa saat, apakah yang sebaiknya dilakukan. Jika ia mengikuti kedua orang itu, maka keduanya akan segera keluar dari tanah perdikan. Tetapi jika ia pergi ke padukuhan terdekat untuk membunyikan isyarat, maka ia pun akan terlambat. Dalam keragu-raguan itu, tiba-tiba saja gelagah putih teringat bahwa kedua orang itu telah keluar dari sebuah regol halaman rumah di padukuhan sebelah. Karena itu, maka perhatiannya pun segera beralih kepada orang itu. Jika ia terpaksa tidak dapat menangkap kedua orang yang menyingkir itu, maka ia akan dapat menghubungi orang yang tinggal di padukuhan terdekat. Sebenarnya lah gelagah putih memilih care kedua. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa atas kedua orang yang tentu akan keluar dari tanah perdikan dengan memilih jalan yang tidak akan dijumpai oleh orang lain. Menyusuri galangan dan bahkan agaknya keduanya akan segera memasuki hutan perdu yang membatasi bagian tepi tanah perdikan menoreh dengan sebuah hutan yang memujur panjang, meskipun tidak begitu tebal. Dengan demikian maka gelagah putih tidak mengejar kedua orang itu. Ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat berbuat apa-apa atas keduanya sehingga jika ia mengikuti keduanya, maka usaha yang dilakukan itu adalah usaha yang sia-sia saja. Karena itu, dengan tergesa-gesa gelagah putih justru telah meninggalkan tempat itu dan kembali ke padukuhan. Ia harus segera bertemu dengan orang yang telah menjadi tempat kedua orang itu singgah. Kedua orang yang meninggalkan gelagah putih itu merasa lega ketika mereka tidak melihat anak muda itu mengikutinya. Mereka pun kemudian memang menuju ke padang perdu untuk menghilangkan segala jejak. Namun satu hal yang tidak mereka sadari, bahwa anak muda dari tanah perdikan menoreh itu tidak mengikutinya sejak mereka keluar dari padukuhan sebelah, tetapi justru sejak mereka keluar dari regol halaman rumah di padukuhan itu. Sehingga dengan demikian mereka tidak menduga sama sekali bahwa gelagah putih telah mengambil langkah lain yang lebih berarti daripada mengikuti mereka berdua. Dalam perjalanan kembali gelagah putih justru telah melupakan luka-luka di tubuhnya. Ia tidak menghiraukan gorsan-gorsan yang telah menitikan darah, sehingga pakaiannya pun telah terkena oleh darah pula. Ketika gelagah putih memasuki regol halaman rumah yang dikenalinya sebagai tempat kedua orang itu singgah bersama dua orang peronda, langit benar-benar telah menjadi terang. Sebentar lagi matahari akan segera terbit dan hari pun akan menjadi pagi. Kedatangan gelagah putih dalam keadaan yang demikian itu memang sangat mengejutkan. Pemilik rumah itu dengan jantung yang berdebar-debar mempersilahkan gelagah putih naik ke pendapa rumahnya yang tidak begitu besar. Apakah kau terlambat bangun? Bertanya gelagah putih kepada pemilik rumah itu. Tidak. Kenapa? Orang itu justru ganti bertanya. Kau kesiangan menyapu halaman jawab gelagah putih. Tidak kesiangan. Setiap hari aku melakukan pada saat yang begini orang itu menjelaskan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada kedua peronda yang datang bersamanya duduklah sebentar di sini. Aku akan menumpang kepakiwan untuk membenahi pakaianku yang barangkali kotor. Tanda petik. Kotor dan koyak-koyak. Bahkan di beberapa tempat membekas darah berkata seorang di antara para peronda itu. Tetapi darah itu sudah mengering. Luka-lukaku tidak berdarah lagi jawab gelagah putih. Lalu katanya kepada pemilik rumah itu maaf, apakah aku boleh menumpang kepakiwan? Tanda petik. Marilah, silakan jawab pemilik rumah itu yang kemudian mengantarkan gelagah putih pergi kepakiwan. Namun sebenarnya lah hati pemilik rumah itu dicengkam oleh kegelisahan. Demikian ia mempersilahkan gelagah putih masuk kepakiwan, maka ia pun bermaksud untuk meninggalkan rumahnya lewat regol butulan. Tetapi ketika ia dengan diam-diam melangkah ke regol butulan, seorang di antara kawan gelagah putih itu telah menyapanya hi, kau akan pergi kemana? Tanda petik. Orang itu terkejut. Ketika ia berpaling dilihatnya orang yang menyapanya itu berdiri sambil bersilang tangan di dada. Oh, tidak kemana-mana jawab pemilik rumah itu tergagap. Peronda yang datang bersama gelagah putih itu melangkah maju. Sambil memandang buah jambu air yang bergayutan di dahan-dahannya ia berkata pohon jambu airmu ternyata sangat lebat buahnya. Tanda petik. Oh, ya. Apakah kau ingin memetiknya? Bertanya orang itu dengan serta-merta. Tidak sekarang jawab peronda itu masih terlalu pagi. Nanti setelah lewat tengah hari. Tanda petik. Orang itu menjadi semakin gelisah. Lewat tengah hari. Apakah ia akan berada di rumahnya sampai lewat tengah hari? Sejenak kemudian, maka gelagah putih pun telah selesai membenahi pakaiannya. Tetapi yang terkoyak tetap juga terkoyak, sedangkan yang membekas darah menjadi kehitam-hitaman. Tetapi luka-luka di tubuh gelagah putih yang tidak terlalu dalam oleh goresan-goresan pisau belati lawannya telah menjadi pampat dengan sendirinya. Ketika gelagah putih keluar dari pakiwan, maka dilihatnya pemilik rumah dan seorang kawannya berada di bawah pohon jambu air. Karena itu maka mereka pun kemudian bersama-sama pergi kembali ke pendapa. Setelah mereka duduk sejenak, maka pemilik rumah itu berkata silahkan duduk sebentar. Aku akan mengatakannya kepada istriku, bahwa di pendapa, ada tamu, agar ia dapat menyiapkan minuman panas. Tanda petik. Terima kasih jawab peronda yang melihat pemilik rumah itu pergi ke regol. Betulan kami sudah minum di gardu tadi. Pemilik rumah itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara gelagah putih pun berkata pula kami tidak akan terlalu lama berada di sini. Kami hanya ingin mengajakmu pergi ke rumah Ki Gede. Tanda petik. Aku? Orang itu menjadi pucat kenapa? Apakah aku melakukan kesalahan? Tidak. Kau tidak melakukan kesalahan apapun juga. Tetapi sebaiknya kau pergi menghadap. Kita akan singgah sebentar mengajak Akang Agung Sedayu bersama kita. Tanda petik. Berkata gelagah putih. Ya, tetapi kenapa? Orang itu menjadi gemetar. Namun tiba-tiba saja ia tidak dapat menahan diri. Katanya apakah hal ini ada hubungannya dengan kedatangan Kakang semalam? Tanda petik. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Lalu jawabnya ya. Tetapi Kakang siapa? Apakah orang-orang itu masih sana kadangmu? Tanda petik. Kedua orang itu adalah orang-orang yang pernah dikenal oleh istriku ketika ia belum ikut aku sebagai suaminya di sini. Istriku berasal dari Kepandak. Keduanya memang masih mempunyai sangkut laut dengan istriku. Mereka berasal dari Kepandak juga. Tetapi keduanya telah merantau sampai kemana-mana. Jawab orang itu. Dan keduanya telah datang ke rumah ini semalam berkata gelagah putih. Ya, keduanya telah datang ke rumah ini. Pemilik rumah itu mengulang. Apa yang dikatakannya? Besak gelagah putih. Menurut keterangan mereka, mereka mendapat pesan dari paman istriku di Kepandak, agar istriku menengoknya. Paman sedang sakit. Jawab pemilik rumah itu. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak yakin akan kebenaran jawaban orang itu. Tetapi gelagah putih merasa bahwa ia tidak berhak memeriksa orang itu. Karena itu, maka katanya marilah. Sebaiknya kita menghadap Ki Gede. Kedatangan kedua orang itu sangat mencurigakan. Tanda petik. Kenapa mencurigakan? Apakah karena mereka datang pada malam hari? Bertanya pemilik rumah itu. Ya, apalagi mereka tidak mengambil jalan yang sewajarnya. Mereka telah menelusuri tepian sungai. Bukankah itu mencurigakan? Mungkin sikap mereka tidak ada hubungannya dengan kalian di rumah ini. Tetapi sebaiknya kita pergi ke Ki Gede menoreh. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ki Gede atas persoalan ini. Tetapi segala sesuatunya, biarlah Ki Gede yang mengambil keputusan. Tanda petik. Berkata gelagah putih. Pemilik rumah itu menjadi semakin cemas. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak akan dapat mengelak lagi. Tiga orang berada di pendapat itu. Jika ia berkeberatan, ketiga orang itu akan dapat memaksanya. Beberapa saat pemilik rumah itu termangu-mangu dipandanginya gelagah putih dan kedua orang kawannya berganti-ganti. Ia mengenal ketiga anak-anak muda itu sebagai anak-anak muda tanah perdikan menoreh. Tetapi agaknya ia memang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengelak. Karena itu, maka katanya baiklah. Jika aku memang harus menghadap. Tetapi biarlah aku minta diri. Kepada istriku, dan, memberitahukan bahwa kedua orang yang masih mempunyai sangkut laut dengan istriku itu telah menyebabkan aku dicurigai oleh para pengawal tanah perdikan. Tanda petik. Panggil saja istrimu dari sini jawab salah seorang dari kedua orang kawan gelagah putih itu. Pemilik rumah itu memang sudah tersudut dan tidak akan dapat berbuat lain. Karena itu, maka dipanggilnya istrinya untuk keluar dari ruang dalam kependapat. Aku akan pergi sebentar, Nyi. Berkata pemilik rumah itu. Kemana? Bertanya istrinya. Ke rumah Ki Gede jawab suaminya. Untuk apa sepagi ini? Bertanya istrinya heran. Koma ada sedikit perlunyi yang menjawab adalah salah seorang dari kedua peronda yang datang bersama gelagah putih. Tetapi agaknya pemilik rumah itu memang ingin mengatakan kepada istrinya, bahwa kedua orang itulah yang menyebabkan ia dibawa. Karena itu maka katanya mereka melihat kakang berdua datang ke rumah ini. Mereka menjadi curiga dan karena itu, maka aku harus menghadap Ki Gede. Tanda petik. Oh wajah istrinya menjadi tegang tetapi, apakah dengan demikian kau akan dihukum? Tanda petik. Terserah kepada Ki Gede jawab orang itu tetapi aku memang harus berterus terang. Aku tidak akan dapat ingkar lagi. Tanda petik. Istrinya terdiam sejenak. Namun kemudian dari kedua matanya telah meleleh air mata. Katanya mereka datang atas kehendak mereka sendiri. Tanda petik. Semuanya terserah kepada Ki Gede. Mudah-mudahan Ki Gede mengambil keputusan yang lunak, karena memang tidak terjadi sesuatu dengan suamimu dalam hubungannya dengan kedua orang itu. Jawab gelagah putih. Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi kecemasan yang sangat membayang di matanya. Jangan cemas berkata gelagah putih kemudian Ki Gede akan melakukan apa yang baik dilakukan. Bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita semuanya. Tanda petik. Perempuan itu hanya mengangguk saja, sementara itu, suaminya pun telah pergi bersama-sama dengan gelagah putih dan dua orang peronda yang datang bersama gelagah putih. Sebelum mereka sampai ke rumah Ki Gede, maka mereka akan singgah lebih dahulu ke rumah Agung Sedayu untuk mengajaknya pergi ke rumah Ki Gede pula. Perjalanan mereka sama sekali lidah mencurigakan orang-orang yang melihat mereka, tidak menduga sama sekali, bahwa orang yang berjalan bersama gelagah pulih itu lelah dicurigai dan dibawa menghadap Ki Gede. Tetangga-tetangganya mengira, bahwa orang itu hanya secara kebetulan berjalan searah saja dengan anak-anak muda itu. Namun demikian, ada juga orang yang sempat melihat baju gelagah putih yang kotor dan sobek. Tetapi mereka tidak menyadari, bahwa noda kehitam-hitaman itu adalah bekas darah. Ketika mereka sampai ke rumah Agung Sedayu, maka seisi rumah menjadi terkejut. Pembantu di rumah Agung Sedayu langsung menegurnya, bahwa ia tidak turun ke sungai di saat menutup liri dan gelagah putih mengerutkan keningnya. Jawabnya aku terlupa, karena aku tertidur di gardu peronda. Tanda petik. Pembantu rumah Agung Sedayu itu menjawab ada banyak sekali alasanmu. Tetapi jika kau tahu, kau akan menyesal bahwa kau tidak ikut menutup liri dan aku mendapat seekor pelus kecil. Tanda petik. Oh, ya. Beruntunglah kau. Tentu disambal mangut. Jawab gelagah putih. Namun dalam pada itu, gelagah putih agaknya tidak ingin singgah. Ia hanya memberitahukan saja kepada Agung Sedayu apa yang telah dilakukannya. Aku mohon kakang membawanya menghadapki gede. Berkata gelagah putih kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Lalu katanya aku akan membenahi pakaian ku sebentar dan memberikan pesan kepada Sekar Mirah. Tanda petik. Demikianlah Agung Sedayu pun kemudian ikut pula bersama gelagah putih dan kedua orang peronda yang membawa orang yang dicurigainya menghadapki gede, sementara Kiai Gringsing, Kiai Jayaraga, Ki Widura dan Sekar Mirah mengikuti mereka sampai kergol halaman. Kau tidak berganti baju? Bertanya Sekar Mirah kepada gelagah putih. Gelagah putih menggeleng. Katanya aku ingin menunjukkan kepada Ki Gede, apa yang terjadi. Tanda petik. Tetapi agaknya gelagah putih tidak sabar lagi. Katanya pula jaraknya tinggal beberapa langkah. Tanda petik. Sekar Mirah tidak memaksanya. Agaknya gelagah putih ingin menunjukkan apa yang telah terjadi atas dirinya. Ketika mereka sampai di rumah Ki Gede, agaknya Ki Gede terkejut juga. Hari masih pagi. Sementara itu, Agung Sedayu, gelagah putih dan tiga orang lain datang bersamanya. Ketika mereka sudah duduk di pendapa, maka Agung Sedayu pun mulai melaporkan apa yang sudah terjadi atas gelagah putih, sehingga ia telah membawa seseorang menghadap Ki Gede. Ki Gede menganggung-angguk. Ia memang melihat baju gelagah putih yang sobek dan membekas noda-noda kehitaman. Ki Gede yang memiliki pengalaman yang luas segera mengenali bahwa noda-noda itu adalah noda-noda darah. Jadikah sudah bertempur melawan kedua orang itu? Bertanya Ki Gede. Gelagah putih mengangguk-angguk. Kemudian jawabnya. Ya Ki Gede. Aku telah bertempur melawan mereka. Ketika aku melawan seorang di antara mereka, agaknya aku mempunyai kesempatan untuk mengalahkannya. Tetapi mereka pun kemudian bertempur berpasangan, sementara ilmu mereka cukup memadai karena itu, maka aku harus mengakui bahwa melawan mereka berdua, kemampuanku masih belum cukup. Sebagaimana mereka katakan, bahwa kedua orang itu ternyata termasuk orang terpilih di antara kawan-kawan mereka. Tanda petik. Ki Gede mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa gelagah putih telah menempa diri dengan laku yang sangat berat. Tetapi kedua orang yang dikatakannya itu pun tentu bukan orang kebanyakan, sehingga gelagah putih yang muda itu masih belum dapat mengatasi keduanya. Agaknya kedua orang itu tentu bukan orang kebanyakan. Da Siski Gede hampir di luar sadarnya. Agung Sedayuk pun mengangguk-angguk. Ia tahu pasti, tingkat kemampuan gelagah putih yang jarang ada bandingnya di antara anak-anak muda. Bahkan ilmunya sudah dapat dibanggakan di lingkungan olah kanuragan. Namun ternyata bahwa ia tidak dapat mengatasi kemampuan dua orang lawannya, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa kedua orang itu tentu orang-orang terpilih untuk tugas tertentu. Dalam pada itu, maka Ki Gede pun kemudian memandangi orang yang telah didatangi oleh kedua orang itu. Dengan nada datar Ki Gede pun kemudian berkata kau tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Jika kau membantu kami dengan sungguh-sungguh, maka kami justru akan berterima kasih kepadamu. Tanda petik. Orang itu termangu-mangu sejenak. Bahkan ia sempat berpaling kepada Agung Sedayu. Ia sadar sepenuhnya, siapakah orang yang bernama Agung Sedayu itu. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab ampun Ki Gede. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya telah kami lakukan. Kedua orang itu datang tanpa kami minta, karena keduanya masih mempunyai sangkut paut dengan istriku. Tanda petik. Jangan katakan, bahwa mereka hanya sekedar memanggil istrimu karena pamannya sakit desis gelagah putih. Agung Sedayu lah yang menggamitnya sambil berdesis, sehingga gelagah putih pun kemudian telah terdiam. Orang yang telah didatangi oleh kedua orang itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia memang merasa bahwa ia tidak, akan dapat berbuat sesuatu lagi, selain mengatakan apa yang telah terjadi. Ampun Ki Gede berkata orang itu kedua orang itu telah datang ke rumahku. Mereka semula memang mengatakan, bahwa paman istriku sedang sakit. Karena keduanya memang masih mempunyai sangkut paut dengan istriku, maka mereka merasa wajib untuk datang dan memberitahukan hal itu kepada istriku. Tetapi kemudian mereka pun telah minta beberapa hal untuk aku lakukan. Tanda petik. Apa yang harus kau lakukan? Bertanya Ki Gede. Tidak banyak. Aku hanya diminta untuk memberikan keterangan tentang hasukan khusus yang ada di tanah perdikan menoreh. Karena rumahnya dekat dengan barak pasukan khusus itu, maka mereka minta aku dapat mengira-irakan jumlahnya. Apa saja yang mereka lakukan sehari-hari dan mengamati tingkah laku mereka? Tanda petik. Ki Gede mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya hanya itu. Tanda petik. Orang itu termangu-mangu. Namun jawabnya kemudian. Aku juga diminta untuk memberikan keterangan tentang para pengawal di tanah perdikan ini. Ia berhenti sejenak. Lalu. Tetapi yang terpenting adalah tentang pasukan khusus di dalam barak itu. Ki Gede mengangguk-angguk. Gelagah putih beringsut sejengkal. Tetapi ia tidak sempat mengatakan sesuatu, karena sekali lagi Agung Sedayu menggamitnya. Dalam pada itu Ki Gede pun bertanya untuk siapa mereka bekerja dan imbalan apakah yang kau terima. Tanda petik. Semula kami, maksudku aku dan istriku, menolak untuk melakukannya. Tetapi ternyata bahwa kami tidak dapat bertahan untuk bersih keras. Ketika orang itu mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja, halus atau kasar, terhadap pamam istriku yang dikatakannya sakit itu dan bahkan akan meremblit kepada orang-orang lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan istriku, Maka istriku mulai bimbang. Berkata orang itu. Hanya dengan ancaman-ancaman seperti itu. Besak Ki Gede. Suara Ki Gede sama sekali tidak menunjukkan kekerasan atau tekanan yang memaksa orang itu harus mengaku. Tetapi, wibawa Ki Gede lah yang tidak dapat dihilangkan sama sekali oleh orang itu, sehingga akhirnya ia menjawab. Sebenarnya lah Ki Gede, bahwa kedua orang itu telah menyanggupi untuk memberikan imbalan uang kelak jika aku berhasil. Tanda petik. Kelak. Ulang Ki Gede. Ya Ki Gede. Kelak. Keduanya akan datang lagi dalam waktu sepuluh hari. Waktu yang diberikan kepadaku untuk menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mereka berikan itu jawab orang itu. Ki Gede menganggup-anggup. Tetapi ia masih bertanya ada yang belum kau jawab, untuk siapa orang itu bekerja? Tanda petik. Orang yang telah didatangi oleh kedua orang itu termain GU Mangu. Namun ketika ia melihat sorot metu Ki Gede, maka ia tidak dapat mengelak lagi. Katanya menurut pengetahuanku, mereka telah bekerja untuk pajang. Tanda petik. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku sudah menduga, bahwa orang-orang yang bertindak aneh-aneh saat ini telah bekerja untuk pajang. Agaknya pajang benar-benar ingin mengukur kekuatan mataram. Satu perbuatan yang patut disesali desis agung sedayu justru pada saat mataram memerlukan dukungan dari segala unsur yang ada. Ki Gede menganggup-anggup. Katanya sebenarnya lah memang pantas disesali. Aku kurang mengerti tujuan akhir dari adipati pajang itu. Namun dalam pada itu, di luar dugaan gelagah putih telah bertanya kepada orang itu dari mana kau tahu, bahwa mereka bekerja untuk pajang? Tanda petik. Orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu gelagah putih mendesaknya apakah orang-orang itu berkata itu berkata dengan terus terang bahwa mereka bekerja untuk pajang? Tanda petik. Orang itu memandang Ki Gede sekilas. Namun dengan ragu-ragu ia menjawab mereka memang tidak mengatakannya. Tetapi menilik pembicaraan mereka, setiap kali mereka menyebut pajang dan hubungan mereka dengan orang-orang pajang. Sadar atau tidak sadar, sehingga aku dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka telah berhubungan dengan pajang. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu, Agung Sedayulah yang bertanya menurut keteranganmu, apakah benar mereka akan kembali dalam waktu dekat? Tanda petik. Ya. Mereka akan kembali dalam waktu sekitar 10 hari. Berkata orang itu mereka akan datang untuk mendapat keterangan sebagaimana mereka kehendaki. Mereka ingin mendapat jawaban tentang pasukan khusus dan iaga kekuatan para pengawal tanah perdikan ini. Tanda petik. Kau menyanggupinya? Bertanya Ki Gede. Kami tidak dapat berbuat lain. Paman istriku diancamnya. Jawab orang itu. Bukan itu potong gelagah putih kau telah tertarik kepada janji mereka untuk memberikan imbalan yang cukup banyak bagi keteranganmu tentang kekuatan pasukan khusus itu dan juga tentang kekuatan para pengawal di tanah perdikan. Dengan keterangan itu, maka pajang akan dapat membuat perhitungan, apakah pajang akan dapat mengimbangi kekuatan mataram atau tidak. Kau tentu dapat juga membayangkan bahwa petugas-petugas yang demikian tidak hanya membayangi tanah perdikan ini, tetapi tentu juga tempat-tempat lain. Mungkin sangkal putung, mungkin jatianom, mungkin jipang yang dipimpin oleh pangeran benawa dan mungkin tempat-tempat lain yang diperhitungkan akan berpihak kepada mataram. Tanda petik. Orang itu tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Namun Agung Sedayulah yang menarik nafas dalam-dalam. Gelagah putih agaknya masih dipengaruhi oleh kegagalannya menangkap kedua orang itu sehingga lonjanjakan perasaannya masih terasa. Sementara itu Ki Gede pun bertanya kepada orang yang telah didatangi oleh kedua orang itu baiklah. Agaknya kau sudah mengatakan apa yang kau alami. Tetapi aku ingin tahu isi hatimu yang sebenarnya. Apakah kau masih merasa dirimu keluarga Tanah Perdikan ini? Tanda petik. Orang itu terkejut. Namun kemudian dengan suara bergetar ia menjawab tentu Ki Gede. Aku adalah. Anggauta keluarga Tanah Perdikan ini. Tanda petik. Ki Gede mengangguk-angguk. Lalu katanya jika demikian, maka Tanah Perdikan ini akan menuntut kesetiaanmu. Tanda petik. Wajah orang itu menjadi tegang. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia merasa bahwa ia telah merambah jalan yang tidak sewajarnya sebagai anggauta keluarga Tanah Perdikan, karena kehadiran kedua orang itu. Karena orang itu masih saja berdiam diri Ki Gede pun bertanya pula apakah tamu? Apakah kau masih bersedia melakukan Dharma Bakti Tanah Perdikan ini? Tanda petik. Orang itu beringsut setapak kemudian katanya aku bersedia Ki Gede, karena itu memang menjadi kewajibanku. Tanda petik. Baiklah berkata Ki Gede, jika demikian, maka kau harus melakukan sebagaimana aku katakan. Kau tidak boleh berbuat sesuatu yang mencurigakan terhadap kedua orang itu. Biarlah mereka kembali dan menanyakan kembali tentang pasukan khusus dan kekuatan Tanah Perdikan ini. Seperti yang dikatakan oleh gelagah putih maka pajang tentu mencoba untuk menghimpun keterangan tentang kekuatan Mataram. Bahkan pajang tentu mempertimbangkan apakah para Adipati akan ikut mencampuri persoalannya dengan Mataram atau tidak. Tetapi kita yakin bahwa segala pihak akan mengambil langkah mereka masing-masing sesuai dengan keadaan mereka. Sementara ini kita pun akan mengambil langkah sesuai dengan keadaan kita di sini. Tanda petik. Orang itu tidak segera menjawab. Karena itu, maka Ki Gede pun berkata selanjutnya untuk itu maka kau dituntut kesediaanmu untuk bekerja sama dengan kami. Jika kedua orang itu datang lagi ke rumahmu, maka kami akan menjebaknya dan kami ingin mendapat keterangan yang lebih terperinci dari tugas-tugas mereka. Tanda petik. Orang itu nampak ragu-ragu. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil menjawab kami akan melakukannya Ki Gede, sejauh dalam jangkauan kemampuanku. Kau tidak harus melakukan apa-apa. Kau hanya menerima kedua orang itu sebagaimana pernah kau lakukan. Jawab Ki Gede segalanya kamilah yang akan mengatur. Tanda petik. Orang itu mengangguk sambil menjawab segalanya aku serahkan kepada kebijaksanaan Ki Gede. Sebenarnya lah bukan maksud kami untuk mengkhianati tanah perdikan ini. Tanda petik. Kau masih harus membuktikan kata-katamu berkata Ki Gede jika kau ingkar, maka akibatnya tidak akan baik bagimu dan keluargamu. Aku tidak mengancam dan menakut-nakutimu. Tetapi kau harus sadar, bahwa kau hidup di tanah perdikan menoreh. Setiap hari kau menghirup udara tanah perdikan ini. Kau makan dari hasil bumi tanah perdikan ini. Kau meneguk air dari sumber di tanah perdikan ini pula. Tanda petik. Orang itu mengangguk-angguk. Jawabnya aku mengerti Ki Gede. Nah, jika demikian, maka kau sekarang dapat pulang. Kau dapat mengarang cerita untuk memberikan jawaban terhadap kedua orang yang sepuluh hari lagi akan datang kepadamu. Sementara itu, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan itu. Tanda petik. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ia menyadari bahwa dengan demikian ia telah mendapat beban yang sangat berat. Ia teringat kepada paman istrinya. Kepada sana kadang istrinya yang ada di kepandak. Tetapi ia tidak dapat ingkar, bahwa ia adalah orang tanah perdikan menoreh. Ia adalah salah seorang dari keluarga besar tanah perdikan itu. Karena itu, ia memang harus menunjukkan baktinya kepada tamah perdikanven hampir saja dikhianatinya. Bukan saja tanah perdikan menoreh, tetapi juga mataram. Demikianlah, maka orang itu pun telah minta diri. Dengan jantung yang berdebaran, orang itu berjalan menyusuri jalan-jalan tanah perdikan sambil memikirkan yang akan dapat terjadi atasnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia harus berbuat sesuatu bagi tanah perdikannya. Meskipun ia mencemaskan nasib paman istrinya dan sana kadangnya yang lain. Tetapi jika kedua orang itu dapat ditangkap, maka mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi terhadap paman istriku itu, berkata orang itu di dalam hatinya. Ketika ia naik ke tangga rumahnya, maka istrinya telah berlari-lari menyongsongnya dengan kecemasan yang menekan dadanya. Ia dengan serta morta bertanya apa yang terjadi kakang. Tanda petik. Suaminya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia melihat lagi air matu di pelupuk istrinya. Tidak apa-apa. Sebagaimana kau lihat, suaminya mencoba tersenyum. Tetapi senyumnya adalah senyum yang pahit. Sehingga karena itu, maka istrinya mendesaknya. Kakang, jangan sembunyikan sesuatu. Beritahu aku apa yang terjadi. Suaminya termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, marilah. Kita masuk ke dalam. Aku akan mengatakannya. Tanda petik. Keduanya pun kemudian duduk di ruang dalam. Suaminya menarik nafas sambil berkata ternyata kita membentur tawang. Kedatangan kedua orang itu tetap menimbulkan kesulitan kepada kita. Aku kira tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata persoalannya justru telah sampai kepada Ki Gede. Tanda petik. Lalu, apakah kita akan dihukum? Bertanya istrinya. Ki Gede masih tetap seorang yang bijaksana. Jawab suaminya tetapi kita memang berada. Di simpang jalan yang sulit. Keadaan telah memaksa kita untuk mengalami benturan yang sangat pahit. Tanda petik. Dengan gamblang ia pun kemudian menceritakan apa yang dikehendaki oleh Ki Gede sehingga dengan demikian maka mereka akan menjadi umpan untuk menjebak kedua orang itu. Oh, ternyata nasibku menjadi sangat buruk keluh istrinya. Sudahlah. Jangan mengeluh. Kita sudah terperosok ke dalam lubang yang dalam. Kita harus berusaha untuk bangkit dan mengatasinya. Kita memang sudah bersalah. Kita sudah terbius oleh janji kedua orang itu. Bagaimanapun juga. Telah pernah terbersit di dalam hati kita untuk menerima upah yang sangat besar yang dijanjikan itu. Berkata suaminya. Tetapi bukankah paman telah diancam jika kita menolak tawaran itu? Bertanya istrinya. Itu sebagian saja dorongan atas kita untuk menerima tawarannya. Tetapi sebagian yang lain adalah uang itu. Jawab suaminya kepada diri sendiri kita harus jujur, karena kita tidak akan dapat mengelak. Apa yang terbersit di dalam hati kita, tentu kita ketahui dengan pasti. Tanda petik. Perempuan itu menundukan kepalanya. Ia pun tidak dapat ingkar lagi, bahwa sebenarnya lah ia pun pernah disentuh oleh satu keinginan untuk menerima uang yang sangat banyak yang dijanjikan. Karena itu, maka kedua orang suami istri itu tidak dapat berbuat lain kecuali mematuhi perintah Ki Gede. Bukan saja karena mereka tidak dapat menolaknya demi keselamatan mereka, namun akhirnya mereka sadar bahwa mereka memang harus berbuat sesuatu bagi tanah perdikannya itu. Tetapi kita harus rahasiakan sikap kita ini berkata suaminya kedua orang itu harus datang dan Ki Gede akan menjebaknya. Tanda petik. Istrinya menganggu kecil. Sebenarnya ia merasa ketakutan untuk melakukannya. Tetapi juga ketakutan untuk tidak melakukannya. Sementara itu, di rumah Ki Gede, Agung Sedayu masih duduk bersama Ki Gede untuk membicarakan persoalan kedua orang yang telah memasuki tanah perdikan itu. Gelagah putih dengan kedua orang peronda yang datang bersamanya. Telah diperkenankan untuk meninggalkan rumah Ki Gede. Mungkin gelagah putih memerlukan pengobatan atas luka-lukanya meskipun sudah tidak berdarah lagi. Tetapi betapa tipisnya goresan-goresan pisau itu, namun memerlukan perhatian agar luka-luka kecil itu tidak justru menjadi besar. Namun baik Ki Gede maupun Agung Sedayu telah berpesan dengan sungguh-sungguh agar mereka merahasiakan persoalan yang sedang mereka bicarakan itu. Kepada kedua orang peronda yang ikut bersama gelagah putih, Agung Sedayu perpesan dengan sungguh-sungguh. Demi kepentingan tanah perdikan menoreh, jangan mengatakan kepada siapapun. Jika rahasia ini bocor dan sampai ke telinga orang-orang pajang, maka rencana mereka untuk menjebak kedua orang itu akan gagal. Akibatnya tidak hanya parah bagi paman perempuan yang pernah didatanginya, tetapi usaha untuk mendapat keterangan lebih banyak lagi dari mereka berdua juga gagal. Tanda petik. Kami berjanji berkata kedua orang peronda itu kami mengerti kepentingannya agar hal ini dirahasiakan. Agung Sedayu mengangguk-angguk terima kasih. Kau dapat membicarakan persoalan apa yang sudah terjadi agar jawab mereka kepada kawan-kawan kalian tidak bersimpang siur. Tetapi sudah tentu bukan jawab yang sebenarnya. Tanda petik. Dalam pada itu, di rumah Ki Gede, Agung Sedayu telah menyusun satu rencana penyergapan. Agung Sedayu sendiri akan melakukannya bersama dengan gelagah putih. Tetapi untuk menghindari kemungkinan kedua orang itu melarikan diri, maka Agung Sedayu akan mempergunakan beberapa orang pengawal untuk mengepung tempat itu. Tetapi perintah untuk itu dapat diberikan malam itu juga Ki Gede berkata Agung Sedayu. Ya, jika tidak, maka ada kemungkinan jebakan itu bocor dan didengar oleh orang-orang pajang berkata Ki Gede. Demikianlah, maka rencana itu nampaknya telah dibicarakan dengan masak. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian minta diri pula. Namun dalam pada itu, meskipun persoalannya dirahasiakan, tetapi ada juga yang bertanya-tanya kepada gelagah putih, apa yang telah terjadi malam itu. Tidak ada apa-apa. Jawab gelagah putih. Kau mengajak dua orang kawan kami untuk mengamati keadaan. Hi, bagaimana dengan kedua orang yang kau lihat keluar dari regol rumah itu dan bukankah kau menyuruh seorang peronde untuk bersiap-siap dan mempersiapkan kawan-kawan? Bertanya seseorang. Gelagah putih menjadi berdebar-debar. Ketika ia mengamati kedua orang yang keluar dari regol itu, ia memang bersama seorang peronda yang dibawanya. Namun akhirnya gelagah putih berkata tidak ada apa-apa. Aku hanya salah tafsir saja. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Tanda petik. Justru karena gelagah putih menganggap hal itu tidak penting, maka kawan-kawannya pun tidak. Membicarakannya lagi. Mereka menganggap bahwa yang terjadi itu adalah persoalan yang wajar saja sehingga tidak memerlukan perhatian tersendiri. Dengan demikian, maka tidak ada lagi orang yang berbicara tentang dua orang yang telah diikuti oleh gelagah putih itu. Karena itu, maka rahasia yang harus disimpannya itu pun tidak pernah dibocorkannya. Hanya beberapa orang saja yang tahu bahwa dalam waktu yang dekat akan terjadi sesuatu. Beberapa orang itu telah menunggu dengan tegang, seakan-akan waktu berjalan sangat lambatnya. Pada waktu yang sudah ditentukan, dua hari sebelum dan dua hari sesudah hitungan kesepuluh dari hari kedatangan kedua orang itu, Agung Sedayu akan memasang jebakan. Tetapi ketika yang sepuluh hari itu belum datang, maka orang yang didatangi oleh kedua orang sanak istrinya itu terkejut. Ketika ia sedang berada di sawah, maka seorang dari kedua orang itu telah menemuinya. Jangan terkejut berkata orang itu, aku datang sebelum waktunya. Tanda petik. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh orang yang didatanginya. Sesaat ia justru terbungkam. Dengan demikian maka semua rencana akan gagal dilaksanakan. Apakahka sudah berhasil? Bertanya orang itu sambil duduk di pematang. Sejenak orang yang didatanginya itu termangu-mangu. Namun ia tidak dapat untuk tetap berdiam diri. Karena itu, maka ia pun segera menjawab belum. Bukankah Kakang baru akan datang besok lusa? Aku memang sudah mulai dengan pengamatanku. Tetapi aku belum sampai kesimpulan terakhir. Tanda petik. Orang itu tersenyum. Katanya aku memang akan datang lagi besok lusa. Aku tidak tergesa-gesa. Tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa besok lusa aku tidak akan datang ke rumahmu. Wajah orang yang didatanginya itu menjadi tegang. Tidak apa-apa. Aku tidak menarik janjiku untuk memberimu upah yang cukup. Tetapi ada persoalan lain yang harus kau ketahui berkata orang itu. Apa? Ketika aku kembali dari rumahmu, di luar padukuhanmu aku telah diikuti oleh seorang anak muda. Bahkan telah terjadi sedikit benturan. Tetapi anak itu melarikan diri. Meskipun demikian, bukankah itu berarti bahwa kedatanganku telah diketahui oleh anak-anak muda tanah perdikan ini, sehingga mereka akan dapat bersiaga? Mereka tentu mengira bahwa aku akan kembali lagi. Dan bukankah memang demikian rencanaku? Berkata orang itu pula. Orang yang didatanginya itu mengangguk-angguk. Lalu apa maksudmu? Ia bertanya. Tetapi kau benar-benar belum sampai kesimpulan yang terakhir? Bertanya orang itu. Belum. Di barak khusus itu sekarang telah terjadi pembidangan yang agak berbeda dengan sebelumnya. Dahulu mereka dibagi dalam kelompok-kelompok yang berlatih di halaman samping yang luas itu pada saat-saat tertentu, sehingga mudah untuk mengira-irakan. Tetapi sekarang menurut pendengaranku, pasukan khusus itu dibagi sesuai dengan asal anak-anak muda yang berada di dalam barak itu. Mereka berdatangan dari berbagai daerah, yang nampaknya ada perasaan saling mencurigai di antara mereka. Jawab orang yang didatangi. Bagus orang yang datang itu menepuk bahunya. Ternyata kau memiliki pengamatan yang sangat baik. Aku tidak mengira. Tanda petik. Aku hanya menduga-duga dan menangkap pembicaraan beberapa orang yang sering bertemu. Aku memang mengenal beberapa orang perwira yang ada di dalam barak itu. Selain mereka, aku juga bersumber pada orang-orang yang setiap hari memasukkan bahan makanan buat pasukan khusus di dalam barak itu. Jawab orang yang didatanginya. Lalu, katanya tetapi yang rumit adalah untuk mengetahui orang-orang yang berilmu tinggi di dalam barak itu. Agung Sedayu dan Sekar Mirah sudah tidak selalu berada di barak itu meskipun kadang-kadang mereka masih juga datang. Sedangkan yang lain sulit untuk dapat disadap. Tanda petik. Orang itu tertawa. Katanya baiklah. Tangkap pengertian sebanyak-banyaknya tentang apa saja. Tanda petik. Norang yang baru berada di sawahnya itu mengangguk-angguk. Ia sudah menyiapkan cerita tentang isi barak itu sebagaimana dinasehatkan oleh Ki Gede. Tetapi ia tidak mau mengatakannya saat itu, karena dengan demikian, maka orang itu tentu tidak akan kembali lagi. Ternyata di dalam dada orang itu telah berkembang satu keinginan untuk berbuat sesuatu atas tanah perdikan yang hampir saja disisihkannya dari hatinya. Sementara itu, maka ia pun telah menjawab tetapi dalam batas waktu yang aku sanggupkan, semuanya tentu sudah siap. Juga kekuatan yang ada di tanah perdikan ini. Karena kekuatan pengawal tanah perdikan ini sebenarnya berada di induk pasukannya yang sebagian besar bertugas di induk padukuhan tanah perdikan. Tanda petik. Orang yang datang itu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku memang akan datang pada waktunya. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, bahwa aku telah diketahui oleh para pengawal. Karena itu, maka biarlah aku akan datang pada saatnya, tetapi tidak di rumahmu. Aku akan datang ke tempat ini, sehingga pada saat yang dijanjikan, kau harus menunggu kami di sini. Di tengah malam. Tanda petik. Orang tanah perdikan menoreh itu berpikir sejenak. Namun kemudian ia mengangguk. Katanya. Baiklah. Aku akan berada di sini pada saatnya di tengah malam. Tetapi kau jangan ingkar. Kau harus membawa uang yang kau janjikan. Tanda petik. Aku tidak pernah ingkar. Bukankah aku masih ada hubungan darah dengan istriku, sehingga seandainya tidak ada persoalan apapun juga, wajar sekali jika aku memberi sesuatu kepada istrimu jika aku mempunyainya. Satu pemberian dari seorang saudara yang lebih tua kepada yang lebih muda. Berkata orang yang datang itu, kemudian. Apalagi dalam persoalan seperti ini. Kau tahu, bahwa dalam tugasku, aku mendapat beaya tanpa batas. Berapapun yang aku minta, aku tentu mendapatkannya. Tanda petik. Orang tanah perdikan itu mengangguk-angguk. Katanya. Terima kasih. Aku akan berusaha untuk mendapatkan keterangan yang lebih pasti. Aku bekerja sama dengan seorang yang selalu menyerahkan bahan makan ke dalam lingkungan barak itu, disamping pengamatanku sendiri pada waktu mereka mengadakan latihan, serta pembicaraanku dengan para perwira yang aku kenal di dalam barak itu. Tanda petik. Terserahlah keruk yang akan kau tempuh. Tetapi aku yakin bahwa kau akan berhasil dengan baik. Jawab orang yang datang itu. Lalu katanya baiklah. Aku hanya ingin mengatakan, bahwa aku tidak akan ke rumahmu. Aku akan menemuimu di sini. Di tengah malam. Tanda petik. Orang tanah perdikan itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata tetapi jangan menganggap bahwa di tengah malam itu tidak ada orang yang pergi ke sawah. Apalagi dalam musim seperti ini. Parit mengalir terlalu kecil, sehingga orang yang mendapat giliran mengairi sawahnya di malam hari akan berada di sawahnya. Tanda petik. Hanya satu dua orang yang tidak berarti jawab orang yang datang itu, lalu aku akan berhati-hati. Tanda petik. Demikian orang itu bangkit dan siap untuk pergi, maka orang tanah perdikan itu menarik nafas dalam-dalam. Perubahan itu harus segera diberitahukannya kepada Agung Sedayu atau langsung kepada Kigede. Namun dalam pada itu, orang yang sudah siap untuk pergi itu masih juga bertanyahi, apakah para pengawal tanah perdikan ini memiliki ilmu yang luar biasa? Tanda petik. Kenapa? Bertanya orang tanah perdikan itu. Aku bertemu dengan seorang anak muda yang memiliki ilmu yang cukup. Jika itu ukuran tanah perdikan ini, maka pengawasan tanah perdikan ini tentu sangat kuat. Berkata orang itu. Tentu tidak. Kau tentu bertemu dengan Agung Sedayu. Pemimpin pengawal yang juga menjadi pelatih di barak pasukan khusus itu jawab orang tanah perdikan itu. Agung Sedayu yang namanya kau entar? Tetapi apakah ia masih sangat muda? Bertanya orang yang datang itu. Tidak sangat muda. Tetapi ia memang masih terhitung muda jawab orang tanah perdikan itu. Orang yang datang itu mengangguk-angguk. Lalu katanya. Aku juga mengira bahwa hanya ada satu orang saja yang memiliki ilmu yang cukup seperti yang aku jumpai itu. Sehingga ia melarikan diri, sehingga aku tidak berhasil menangkapnya. Tanda petik. Orang itu berhenti sejenak. Lalu tetapi apakah orang-orang tanah perdikan ini tahu bahwa aku telah datang ke rumahmu dan menanyakannya kepadamu? Orang tanah perdikan itu menggeleng. Jawabnya tidak ada orang yang datang ke rumahku untuk berbicara tentang kalian. Tanda petik. Sokurlah jawab orang itu sambil melangkah aku pergi sekarang. Hati-hatilah pesan orang tanah perdikan itu. Orang yang dipesan itu mengangguk. Kemudian ia pun meninggalkan saudaranya yang telah menyanggupinya untuk memberikan keterangan tentang kekuatan Mataram dan tanah perdikan menoreh. Demikian orang itu pergi, maka orang tanah perdikan menoreh itu pun segera mengemasi alat-alatnya. Biarpun kemudian meninggalkan sawahnya dan pulang sebelum waktunya. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, ia menjadi berdebar-debar. Perubahan ini akan dapat menimbulkan persoalan baru. Jika orang-orang yang akan datang itu mengerti bahwa mereka akan dijebak, maka persoalannya benar-benar akan rumit. Rumit bagi keluarganya, terutama keluarga istrinya di Kepandak, dan rumit bagi usaha untuk menangkapnya. Agaknya di sawah orang-orang pajang itu mendapat kesempatan untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, jauh lebih baik daripada jika mereka berada di padukuhan. Tetapi segalanya terserah kepada Ki Gede berkata orang itu kepada diri sendiri asal aku berbuat jujur terhadap tenah perdikan ini, apapun yang terjadi biarlah terjadi. Tanda petik. Dengan demikian, setelah ia meletakkan alat-alatnya, maka ia pun minta diri kepada istrinya untuk langsung menghadap Ki Gede. Ki Gede mendengarkan laporan orang itu dengan penuh perhatian. Namun demikian Ki Gede itu pun bertanya apakah kau berkata sebenarnya, bukan sekedar untuk membelokan perhatian kita. Tanda petik. Ki Gede, aku sudah menyadari, persoalan apakah yang sebenarnya aku hadapi. Jawab orang itu. Baiklah berkata Ki Gede jika demikian aku akan membicarakannya dengan Agung Sedayu. Tanda petik. Orang itu pun kemudian meninggalkan rumah Ki Gede, sementara Ki Gede akan membicarakan persoalan itu dengan Agung Sedayu. Namun demikian, orang itu pun menjadi cemas. Jika kedua orang kepandak yang bekerja untuk pajang itu ternyata mempunyai rencana lain, karena mereka menyadari jebakan yang akan dipasang, maka orang tanah perdikan itu akan terpukul pula karenanya. Bahkan mungkin Ki Gede dan Agung Sedayu menyangka bahwa ia ikut pula dalam permainan yang merugikan tanah perdikan itu. Apa boleh buat desisnya ditujukan kepada diri sendiri asal aku ingin berbuat jujur. Dalam pada itu, ketika Ki Gede bertemu dengan Agung Sedayu yang memenuhi panggilannya, mereka pun telah membicarakannya tentang laporan yang diterima dari orang yang pernah berhubungan dengan orang pajang itu. Apa yang sebaiknya kita lakukan Agung Sedayu? Tanda petik. Bertanya Ki Gede. Agaknya mereka pun mempertimbangkan medan. Di tempat terbuka, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengamati keadaan. Apalagi bagi orang yang berilmu tinggi, dan mempunyai kekuatan untuk mempertajam penglihatannya. Maka agaknya mereka akan dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sekitar mereka. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berdesis jardik juga orang itu. Karena itu, kita pun harus menyusun rencana yang sebaik-baiknya. Berkata Ki Gede. Tetapi kita menguasai medannya berkata Agung Sedayu karena itu, maka kita akan mempunyai kesempatan lebih banyak dari orang-orang itu. Tanda petik. Ya, meskipun demikian, kita harus tetap berhati-hati. Mungkin mereka akan berhasil lolos jika mereka memang melarikan diri. Seorang saja di antara mereka lolos, maka keluarga orang yang diancamnya itu dikepanda akan mengalami nasib buruk. Berkata Ki Gede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya jika demikian, maka kita benar-benar harus mengepung tempat itu. Kita harus berhubungan dengan para pengawal di padukuhan-padukuhan di sekitar peristiwa itu terjadi. Sore hari mereka supaya berada di gardu-gardu sebagaimana biasa. Baru mendekat di tengah. Malam, kita akan mengatur mereka sebaik-baiknya. Jika hal itu kita lakukan jauh sebelumnya, maka mungkin sekali jebakan kita akan diketahui oleh orang yang akan kita jebak itu. Tanda petik. Semuanya terserah kepadamu Agung Sedayu berkata Ki Gede. Baiklah Ki Gede, aku akan mengaturnya. Namun menilik sikap mereka yang cukup hati-hati, maka aku kira, aku justru tidak memerlukan terlalu banyak orang. Apalagi di bulak yang luas. Aku hanya akan minta para pengawal mengawasi semua jalan yang keluar dari bulak itu serta pengawasan atas rentangan pematang dari jalan sampai ke jalan, sehingga dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang akan dapat lolos. Sementara itu, pengawasan itu dapat dilakukan dari jarak yang cukup jauh. Berkata Agung Sedayu. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Namun jika saatnya tiba, beritahukan kepada aku. Aku akan ikut bergerak pada malam yang sudah ditentukan itu. Berkata Ki Gede. Aku akan memberikan laporan Ki Gede. Bahkan aku akan mempersilahkan Guru dan Ki Yayayaraga serta Ki Widura untuk keluar juga pada malam itu. Karena jika seorang pun lolos, seperti yang dicemaskan Ki Gede, tentu akan terjadi dikepandat. Berkata Agung Sedayu. Ah Ki Gede berdesah kau agaknya terlalu merepotkan orang-orang tua itu biarlah mereka beristirahat. Sedangkan meskipun sudah tua, aku memang mempunyai kewajiban. Tanda petik. Tidak apa-apa Ki Gede jawab Agung Sedayu. Aku hanya akan mohon mereka untuk menjadi penonton. Tanda petik. Jika demikian, terserahlah. Tetapi jangan terlalu banyak mengganggu tamu-tamumu berkata Ki Gede. Mereka akan senang, daripada hanya duduk saja berbincang-bincang ke sana kemari dari pagi sampai malam hari. Jawab Agung Sedayu sambil tersenyum. Demikianlah, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Namun Agung Sedayu menganggap bahwa persoalannya tentu menjadi persoalan yang sungguh-sungguh, karena gelagah putih telah pernah berkelahi melawan kedua orang itu. Jika kedua orang itu mempunyai kesan bahwa para pengawal tanah perdikan menoreh memiliki kemampuan yang tinggi, maka mereka tentu menjadi lebih berhati-hati. Aku percaya kepadamu berkata Ki Gede tetapi ingat, bahwa kita sampai saat ini tidak bermusuhan dengan Pajang, meskipun aku kurang mengerti niat Adipati Pajang yang sebenarnya. Jika beberapa saat yang lalu, Adipati Pajang itu tidak mencampuri pemberontakan sebagian prajuritnya, yang tidak mau tunduk kepada Mataram, kini Adipati Pajang sendiri telah melakukan sesuatu yang terasa memang agak aneh. Tanda petik, tentu ada masalah yang rumit, jawab Agung Sedayu, lalu katanya menurut dugaanku, tetapi. Sekedar dugaanku Ki Gede, bukankah kekayaan Pajang dan mungkin pusaka-pusaka istana masih tetap berada di gedung perbendaharaan dan di gedung pusaka Pajang? Apakah mungkin persoalan itulah yang menumbuhkan ketegangan antara Pajang dan Mataram? Sebagai pengganti penguasa tanah ini, mungkin Mataram menganggap perlu untuk memindahkan terutama pusaka-pusaka ke Mataram. Tanda petik, Ki Gede mengangguk-angguk, lah sependapat dengan Agung Sedayu sehingga kemudian katanya mungkin sekali. Agaknya Pajang berkeberatan untuk melepaskan benda. Benda berharga dan pusaka-pusaka itu untuk dibawa ke Mataram. Sementara itu, menurut pengamatan Adipati Pajang, Madiun agaknya juga telah menarik batas dengan Mataram, sehingga Pajang tidak akan, setidak-tidaknya untuk sementara, mendapat hambatan dari Madiun. Tanda petik, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata perjuangan panembahan senapati untuk menegakkan Mataram masih cukup panjang dan berat. Sementara itu, maka Agung Sedayu pun telah minta diri. Ia ingin berbicara dengan gurunya tentang rencananya untuk menjebak orang-orang Pajang yang sedang berusaha untuk mengetahui kekuatan Mataram yang sebenarnya, sebagaimana pernah dilakukan Pajang ketika Sultan Hadi Wijaya masih bertahta. Kiai Gringsing yang kemudian mendengar keterangan Agung Sedayu itu pun mengangguk-angguk. Sebagaimana pendapat Agung Sedayu tentang hubungan Pajang dan Mataram sebagaimana dibicarakannya dengan Ki Gede, Kiai Gringsing pun sependapat pula. Tentang orang-orang Pajang yang akan mencari keterangan di tanah perdikan itu, Kiai Gringsing berkata, Baiklah kita akan melihat apa yang mereka lakukan. Memang sebaiknya tidak seorang pun di antara mereka yang boleh lolos. Agaknya mereka tidak sekedar bergurau dengan ancaman-ancaman. Jika mereka gagal mungkin mereka benar-benar akan berbuat kasar terhadap keluarga istri orang yang didatanginya itu dikepandak. Tetapi jika semuanya berhasil kita tangkap, maka tidak seorang pun yang akan dapat melepaskan dendamnya. Aku kira orang-orang itu tidak akan berpesan kepada siapapun juga tentang dendamnya itu.